TOHG Season 79, Mother Earth Kinmu memegang rune teleportasi dan melihat ke kedalaman laut darah. Ada jurang yang terbuka dan seorang wanita berwarna hijau zamrut bangkit dari lautan darah. Kedua sisi lautan darah bergabung kembali di belakangnya. Dia mengenakan gaun berwarna hijau, dan gaun itu disulam dengan semua jenis daun. Rambutnya digulung seperti tanduk rusa, dan ada lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Ada pohon muda di kepalanya, dan itu terlihat seperti biji yang baru saja tumbuh dari tanah yang lembab. Ada dua kelopak hijau dan lembut. KAKAK PEREMPUAN Petik 2 Teleportasi berjalan di sekitar tubuh Kinmu bergerak perlahan, tetapi mereka tidak diaktifkan. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana saya berbicara dengan kakak perempuan. Untuk apa Ibu Pertiwi mengundang saya? Wanita berpakaian hijau berjalan ke arahnya dan berhenti. Nama saya Gongsun Yan, saya adalah pelayan Ibu Pertiwi. Mother Er telah menginstruksikan saya untuk mengundang tamu terhormat, tetapi dia belum memberi tahu saya alasannya. Tolong, tamu terhormat. Petik 2 Kinmu melompat turun dari kepala kilin naga, dan dia memberi tanda agar yang mulia yu tetap di belakang kilin air. KAKAK Yan, gaunmu sangat cantik. Petik 2 Gongsun Yan senang. Benarkah itu? Aku menjahit gaun ini dengan susah payah, aku butuh sedikit usaha. Petik 2 Kinmu mengikutinya ke depan dan berkata, Saya juga telah mendengar reputasi Mother Earth untuk waktu yang cukup lama, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Saudari Yan, bagaimana Ibu Pertiwi mengetahui tentang saya? Petik 2 Gongsun Yan memimpin mereka melewati lautan darah, dan dia berkata, Saya tidak yakin tentang itu. Mungkin Dewi Surgawi Yin yang menyebut Anda ketika dia datang untuk mengunjungi Ibu Pertiwi. Dewi Heavenly Yin dibunuh oleh orang lain selama periode akhir era Dragon Hunt, dan Ibu Pertiwi agak gelisah dengan kejadian serupa. Namun, Dewi Surgawi Yin dihidupkan kembali, dan dia datang untuk menemukan Ibu Pertiwi atas inisiatifnya sendiri. Saya berada di luar istana pada waktu itu dan tidak dapat mendengar percakapan mereka. Petik 2 Kinmu menghela nafas lega. Setelah Dewi Surgawi Yin bangkit kembali, memang ada periode waktu dia tidak di dunia Surgawi Yin. Kinmu pernah pergi ke Heavenly Yin World sekali untuk menemukannya, tetapi praktisi seni Surgawi dari Heavenly Yin World mengatakan dia keluar mengunjungi seorang teman lama. Teman lama itu seharusnya adalah Ibu Pertiwi. Dewi Surgawi Yin pasti telah memberitahu Ibu Bumi bahwa saya menghidupkannya kembali, dan dia mungkin memiliki sesuatu yang direncanakan untuk meminta Gongsun Yan menerima saya kali ini. Kinmu berpikir sampai di sini, dan dia berkata sambil tersenyum, Kakak Yan, dalam perjalanan ke sini, aku melihat banyak Dewa dan Setan menuju ke sini. Ada juga banyak setengah Dewa yang bergegas ke sini, membuat perjalanan ini agak berbahaya. Apa yang terjadi? Gongsun Yan membawa mereka ke pantai lain dari lautan darah, dan mereka tiba di darat. Namun, mereka tidak menuju ke Jade Capital City. Sebagai gantinya, mereka berjalan mengelilinginya, dan Gongsun Yan berkata, kekuatan alam primordial Bumi Pertiwi sekarang rumit. Sekarang setelah alam primordial telah muncul kembali, banyak kekuatan bergerak, dan mereka ingin mengambil keuntungan dari krisis. Para Dewa dan Setan ini berasal dari banyak dunia di bawah Ibu Pertiwi, dan sekarang mereka menyelinap masuk dengan niat jahat. Adapun setengah Dewa, mereka tidak dipanggil oleh Ibu Pertiwi, seseorang memalsukan nama Ibu Pertiwi dan memanggil mereka. Petik 2 Hati Kinmu melonjak, dan dia berteriak, seseorang memalsukan nama Ibu Pertiwi untuk memanggil setengah Dewa. Kilin air juga kaget, dan dia buru-buru berkata, tidak mungkin. Setelah saya bangun, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa Ibu Pertiwi yang memanggil kita. Dia adalah penguasa alam primordial, jadi perasaan pemanggilannya pasti tidak salah. Kakak Naga Kilin, apakah Anda tidak merasakan panggilan Ibu Pertiwi? Naga Kilin berkata, aku merasakannya. Namun, saya membajak ladang saat itu, jadi saya mengabaikannya. Petik 2 Kinmu merenung dan berkata, karena bukan Ibu Pertiwi yang memanggil setengah Dewa, siapa lagi yang bisa memalsukan nama Ibu Pertiwi untuk membuat setengah Dewa datang. Metode apa yang digunakan orang itu untuk memanggil setengah Dewa di alam primordial? Untuk memungkinkan semua orang mendengar panggilan orang itu dan tidak dapat membedakan mana yang asli atau yang palsu, itu seharusnya tidak sederhana, bukan? Petik 2 Gongsun Yan menggelengkan kepalanya. Ini bukan sesuatu yang aku bisa tahu. Sejak Ibu Pertiwi meninggal, saya telah menunggu dengan tenang di Istana Duniawi untuk hari dia akan dihidupkan kembali. Saya tidak tahu banyak tentang urusan di luar. Petik 2 Ibu kota Jade sangat besar, dan tanahnya luas. Selain itu, Numinous Sky Hall tepat di Jade Capital City. Gelombang mengerikan datang dari mereka, dan kadang-kadang, Divine Art yang kuat akan meledak dan menyebar dari Numinous Sky Hall sebagai pusatnya. Kin Mu melihat ke atas, dan dia berpikir, orang yang memalsukan nama Ibu Bumi seharusnya ada di Numinous Sky Hall, aku hanya tidak tahu siapa itu. Tepatnya siapa yang begitu berani untuk meniru Ibu Pertiwi dan mengumpulkan setengah Dewa untuk digunakannya. Guru Surgawi Zizi pasti pergi ke sana, saya bertanya-tanya apakah dia akan dalam bahaya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Meskipun kemampuan skolar bukan yang tertinggi di antara empat guru Surgawi yang agung, dia adalah orang yang memiliki kekuatan tempur tertinggi dengan semua kemampuannya digabungkan. Bahkan Martial Arts Heavenly Teacher telah menderita di tangannya beberapa kali. Dia menerima kenyataan bahwa dia bisa diperingkat di depannya. Seni bela diri guru Surgawi adalah eksistensi di alam Kaisar. Jika bahkan dia mengakui bahwa dia lebih rendah, guru Surgawi Zizi mungkin tidak dalam bahaya. Mereka mengambil jalan memutar yang panjang sampai tiba di gundukan kecil. Di gundukan kecil itu ada sebuah kuil yang bobrok, dan papan bertuliskan horizontal yang tertancap di tanah adalah beberapa kata. Kinmu menarik papan, dan dia menyekat tanah. Tulisan-tulisan itu sangat kuno. Dia memandang Yang Mulia Yu, dan Yang Mulia Yu berkata, Saudaraku, kata-kata ini membaca kuil Ibu Pertiwi. Petik 2. Gongsun Yan berjalan ke kuil yang bobrok dan bergegas mereka. Cepat datang. Kinmu ragu sejenak sebelum menyimpan papan ini di karung tautinya. Dia berpikir dalam hati, aku akan menyimpannya dulu, mungkin itu akan berguna. Mereka berjalan ke kuil, dan kuil bobrok itu tidak besar. Namun, itu sangat bersih, dan terbukti bahwa seseorang sering membersihkannya. Mereka adalah beberapa kamar tamu di samping dengan pintu tertutup. Apakah itu tempat kakak biasanya tinggal? Tanya Kinmu. Gongsun Yan mengangguk. Saya biasanya tinggal di sini. Ada juga beberapa ladang di belakang kuil tempat buah dan sayuran ditanam. Buah-buahan yang saya tanam sangat lesat. Sayang sekali kami sedang terburu-buru, dan saya tidak punya waktu untuk memberi anda rasa. Setelah kita bertemu Ibu Pertiwi, aku akan memetiknya untukmu. Petik 2. Kinmu mengucapkan terima kasih. Wanita ini tampaknya mudah dicintai dan berpikiran sederhana. Dia tidak memiliki skema apapun, yang membuat Kinmu merasa agak mudah bergaul dengannya. Gongsun Yan pergi ke aulah utama kuil. Kinmu mengangkat kepalanya, dan di depannya adalah patung seorang dewi. Dewi itu terlihat makmur, dan sudut bibirnya tersenyum. Di belakang patung dewa ada pohon kuno yang diukir perunggu. Patung itu berdiri di bawah pohon. Gongsun Yan memberi hormat kepada patung dewa, dan tanah kuil tiba-tiba terbuka untuk mengungkapkan lorong yang mengarah ke bawah tanah. Cahaya bisa samar-samar terlihat dari kegelapan. Kinmu memeriksa segel di tanah, dan dia berpikir, segel semacam ini sedikit tidak terpolitur. Gongsun Yan berkata sambil tersenyum, kamu orang yang sangat klutzi, apa yang baik untuk dilihat di tanah? Ayo turun. Kinmu mengikutinya. Naga kilin buru-buru pindah ke punggung Kinmu, dan dia tidak dapat dipisahkan. Dia melihat sekelilingnya dengan gugup, dan di sisi lain, kilin air agak berani. Dia membawa yang mulia Yu, dan setiap langkah sangat stabil. Kinmu hanya merasa bahwa itu bukan langkah di bawah kakinya. Sebaliknya, itu adalah akar yang sangat tebal. Akar ini bahkan lebih tebal daripada jalan yang mengarah dari perdamaian abadi ke bumi barat. Akar ditutupi dengan lumut, dan ketika mereka berjalan di atas akar, jejak kaki akan menyala pada lumut lembut setiap kali mereka mengambil langkah. Setelah bergerak selusin langkah lagi, barulah jejak kaki itu secara bertahap menjadi gelap. Naga kilin dan kilin air sama-sama sangat heran. Mereka melompat-lompat di atas akar dan meninggalkan serangkaian bekas kuku. Yang mulia Yu juga melompat turun untuk bermain dengan mereka dalam sukacita. Tiba-tiba, dia ketinggalan satu langkah dan jatuh dari dahan sambil mengeluarkan pekikan sedih. Kinmu menggelengkan kepalanya. Satu helai rambutnya tumbuh saat menukik melawan angin. Itu melingkar erat di sekelilingnya sebelum menariknya ke atas. Yang mulia Yu masih belum pulih dari keterkejutannya, dan ia menjadi jauh lebih patuh. Akar-akar pohon menyebar ke segala arah, dan bawah tanah ini sepertinya tidak ada di bawah tanah. Sebaliknya, itu tampak seperti ruang yang sangat luas. Namun, lingkungannya gelap, dan Kinmu tidak bisa melihat tata letak di sini. Dia mengikuti Gongsun Yan ke bawah tanah, dan akar menuntun mereka ke perbatasan ruang bawah tanah. Tetapi, ketika mereka menuju ke bawah, ketinggian dinding batu membuatnya sedikit tercengang. Mereka datang dari satu akar ke akar lain, tetapi mereka masih belum mencapai dasarnya. Tiba-tiba, naga kilin berteriak dan bersembunyi di belakang Kinmu. Kinmu melihat ke atas dan melihat banyak akar kuno yang tak tertandingi menenun di sekitar satu sama lain tidak jauh, membentuk simpul. Di tengah simpul itu, ada peti mati hitam besar yang terbaring di sana dengan tenang. Dewa yang menakutkan mungkin bisa dirasakan samar-samar datang dari peti mati batu. Dan di depan peti mati batu, ada enam jenis patung batu yaitu kilin, singa, unta, kuda, gajah putih, dan sisi. Masing-masing berpasangan, dan dua belas patung batu berdiri di atas akar di depan peti mati. Spesifikasi Makam Kekaisaran Hatikinmu sedikit gemetar. Mungkinkah Ibu Pertiwi yang ada di dalam peti mati batu ini? Peti mati batu hitam itu tingginya 50 meter, lebarnya 25 meter, dan panjangnya 150 meter. Itu adalah makam kaisar tinggi, di dalamnya adalah kaisar tinggi pertama. Petik 2 Gongsun Yan membungkuk hormat ke peti mati batu dan berbisik. Temperamen kaisar pertama tidak terlalu baik, jangan ganggu dia dan lewat dengan tenang. Petik 2 Naga Kilin merasakan getaran di punggungnya, dan dia menyelipkan ekor naga besarnya di antara kedua kakinya saat dia berjingkat ke depan. Dia bergumam pelan, bukan temperamen yang sangat baik, bisakah dia masih melompat keluar dari peti mati. Mereka melewati peti mati batu, dan patung-patung batu tiba-tiba memalingkan kepala mereka. Mereka menatap mereka dengan tatapan serius dan kejam, menggerakkan tatapan mereka saat tubuh mereka bergerak. Baru setelah mereka pergi patung-patung batu ini memalingkan kepala untuk saling memandang. Mereka berjalan peregangan lain dan melihat peti mati batu besar digulung oleh akarnya. Itu tergantung di tempat yang tidak menyentuh langit atau tanah. Ada juga 12 patung batu di depan peti mati batu, dan patung-patung batu ini memiliki kepala burung dan tubuh manusia. Ada sayap di punggung mereka, dan mereka berdiri dengan satu kaki. Beberapa kepala burung adalah burung vermilion, beberapa adalah burung phoenix, dan beberapa bahkan kepala naga dengan paruh. Selain itu, beberapa kepala burung memiliki jumlah kepala yang berbeda. Ini adalah makam kaisar tinggi kedua. Petik 2 Gongsun Yan berbisik, dia juga tidak memiliki temperamen yang baik, turunkan suaramu. Petik 2 Patung-patung berkepala burung itu menatap mereka semua saat mereka berjingkat-jingkat menyeberang. Kemudian, mereka melihat peti mati batu hitam ketiga dan dua barisan patung dewa lagi. Kin Mu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudari Yan, ada berapa kaisar tinggi yang ada di era kaisar tinggi? 14 Petik 2 Gongsun Yan menekan suaranya dan berkata, ada sembilan orang yang dibaringkan di sini, dan sisanya meninggal di luar. Mayat mereka direnggut untuk disempurnakan menjadi harta, jadi mereka tidak bisa diambil. Petik 2 Kin Mu memiliki ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, dia mencoba bertanya, apakah semua kaisar tinggi memiliki temperamen buruk? Ya, Petik 2 Gongsun Yan mengangguk. Tidak apa-apa jika mereka memiliki temperamen buruk, bahkan binatang buas itu memiliki temperamen buruk. Mereka melihat saya sebagai pencuri setiap kali saya datang ke sini. Petik 2 Kin Mu hanya bisa terus berjinjit ke depan. Akhirnya, mereka berjalan melewati sembilan peti mati hitam. Makam kaisar tinggi semuanya telah dipilih di sini. Peti mati semuanya digulung oleh akarnya, dan mereka tidak tahu tradisi macam apa itu di era kaisar tinggi. Bukankah dewa seharusnya abadi? Mengapa kaisar tinggi ini meninggal? Tanya Kin Mu. Mereka dipukuli sampai mati. Petik 2 Gongsun Yan berbisik, turunkan suaramu, mereka bisa mendengar. Jika mereka mendengarmu, mereka akan melompat untuk mengalahkanmu. Jiwa mereka telah direbut kembali dari yudhu oleh Mother Earth, mereka terkunci di peti mati sekarang. Petik 2 Kin Mu merasa khawatir, dan dia bertanya dengan suara rendah, orang macam apa yang bisa membunuh kaisar tinggi masa lalu? Bahkan ibu pertiwi terbunuh, apalagi mereka. Petik 2 Gongsun Yan berkata, era kaisar tinggi sangat kacau. Kami di sini di istana Mother Earth. Cahaya di depan menyilaukan, dan sebuah istana terangkat di udara oleh akar dari segala arah. Istana adalah yang bersinar. Ketika mereka tiba di depan istana, barulah mereka bisa melihat betapa luas dan megahnya itu. Pilar-pilar marmer istana diukir dengan naga-naga batu, dan ada juga patung-patung batu para dewa berkepala burung. Punggung istana juga memiliki semua jenis patung batu dari berbagai binatang suci berbentuk aneh. Di atas pintu ada patung naga air, sementara di jendela ada patung relief burung phoenix. Kin Mu dan Gongsun Yan berjalan di depan, dan tiba-tiba mereka melihat naga-naga batu itu benar-benar berputar-putar. Selanjutnya, naga batu benar-benar berubah menjadi tubuh dari daging dan darah. Tiba-tiba, kepala naga besar tergantung di depan wajah mereka. Itu adalah naga tua yang memiliki mata buram. Kumis naganya melayang, dan dia berkata dengan suara teredam, Aku mencium bau orang asing. Petik 2 Mereka adalah tamu ibu pertiwi. Petik 2 Gongsun Yan buru-buru berkata, Semoga Raja Naga tolong beri jalan. Petik 2 Suara mengepak tiba-tiba datang dari ambang jendela saat burung phoenix terbang keluar untuk mendarat di depan Kin Mu dan yang lainnya. Dengan api yang mengalir ke seluruh tubuhnya, tingginya beberapa meter. Melipat kembali sayapnya, itu menatap penuh perhatian pada Kin Mu dan yang lainnya. Tamu-tamu ibu bumi, mungkinkah mereka menjadi mata-mata kaisar langit orang tua? Petik 2 Pada saat ini, kesadaran yang mendalam datang dari dalam istana. Dia diundang olehku. Eh, Yang Mulia Yu. Petik 2 Kesadaran itu tercengang seolah-olah dia melihat hantu. Yang Mulia Yu bingung. Bab 782 banding 782 Kin Mu tersenyum tipis dan membiarkan kilin naga dan kilin air tetap berada di luar. Saudaraku, mari kita masuk. Petik 2 Gongsun Yan memimpin sementara Yang Mulia Yu mengikuti Kin Mu ke istana duniawi ini dengan linglung. Di luar aulah, kilin air menundukkan kepalanya ketakutan dan tidak berani menatap naga tua itu. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk memeriksa Phoenix. Phoenix berdiri di depan mereka dan memangkas bulunya dengan tenang di tengah-tengah kekacauan ini. Tubuh naga tua itu melingkar di sekitar pilar, dan dia menundukkan kepalanya untuk menatap mereka dengan penglihatannya yang kabur seolah dia menjaga terhadap pencuri. Kepalanya jauh lebih besar dari kilin naga dan kepala kilin air digabungkan. Detak jantung kilin air menjadi lebih cepat. Di sisi lain, kilin naga sedang mencari-cari dan mengeluarkan beberapa pil semangat dari suatu tempat. Dia bertanya pada naga tua itu, Apakah kamu makan ini? Kilin air menangis pahit pada dirinya sendiri, namun dia melihat naga tua bersantai tubuhnya saat dia turun dari pilar. Dia berubah menjadi seorang penatua dengan kepala naga dan mengambil pil semangat untuk mencobanya. Dia memuji, sungguh menyegarkan. Anak muda, mengapa Anda belum berubah menjadi bentuk manusia? Anda masih berjalan di jalan setengah dewa primitif, mengandalkan makanan untuk tumbuh. Jalan ini telah terbukti tidak berfungsi. Hanya dengan mentransformasikannya ke dalam bentuk manusia Anda dapat memiliki harta surgawi dan istana surgawi, hanya dengan begitu Anda dapat mengolahnya. Petik 2 Naga Kilin mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Kultus Guru telah mengajari saya teknik misteri tertinggi naga leluhur, dan dia mengatakan bahwa itu adalah teknik di tahta Kaisar. Namun, ketika saya mengolahnya, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Kultus Guru berkata saya memiliki garis keturunan Kilin, membuat teknik ini tidak terlalu cocok untuk saya. Petik 2 Naga tua itu berkata, jadi saya mengerti. Naga terlahir dari Nadi Naga, dan aku juga terlahir dari Nadi Naga. Teknik misteri tertinggi naga leluhur sudah merupakan teknik terbaik. Namun, Anda memiliki darah Kilin di pembuluh darah Anda, jadi memang sulit bagi Anda untuk membudidayakan teknik misteri tertinggi naga leluhur. Saya tidak memiliki teknik lomba Kilin, tetapi ada banyak Kilin di sini. Kami masih dapat menemukan mereka dan meminta beberapa teknik terbaik. Ikuti aku. Naga Kilin mengikutinya. Kilin air itu menatap dengan mata terbuka lebar. Sangat santai. Naga tua itu membawanya ke depan sebuah makam kekaisaran, dan dia berseru dengan keras, walilu, walilu. Sebuah Kilin batu secara bertahap melepaskan karakteristik batunya dan berubah menjadi Kilin api yang menakjubkan. Kenapa Raja Naga memanggilku? Ada yang muda di sini dengan garis keturunan ras naga saya dan ras Kilin Anda. Namun, dia tidak memiliki teknik kultivasi untuk balapan Kilin, Anda dapat mengajarinya beberapa. Petik 2 Naga tua itu berkata, Aku memakan pil arwahnya, jadi aku harus memberinya beberapa manfaat. Petik 2 Kilin api itu memandangi Naga Kilin dan berkata, Jadi kamu anak itu dari tadi, apakah kamu masih punya pil semangat? Naga Kilin dengan tergesa-gesa mengeluarkan beberapa pil semangat dan berkata, Aku melihat kakak agak berani dan kuat sekarang, jadi aku tidak berani maju dan berbicara. Petik 2 Kilin api itu cukup menyenangkan. Kita diperintahkan untuk menjaga makam kekaisaran, jadi kita secara alami harus lebih berani dan kuat. Petik 2 Tiba-tiba, Kilin di depan makam kekaisaran lainnya menjadi hidup, dan mereka mengendarai awan keberuntungan untuk mendarat di sekitar Naga Kilin. Mereka semua tersenyum, betapa harumnya, betapa harumnya. Naga Kilin mengeluarkan lebih banyak pil semangat untuk diberikan kepada mereka. Ketika saya lewat di sini sebelumnya, saya hampir mengencingi diri sendiri ketika melihat betapa mengerikannya kakak-kakak. Petik 2 Kilin itu sepertinya menikmati pujiannya dan tertawa. Kami ada di sana untuk menakut-nakuti Anda, ini untuk mencegah pencuri mencoba masuk. Petik 2 Naga Kilin mengeluarkan semua pil arwahnya dan bahkan memberikan beberapa kepada Naga tua itu juga. Semua orang menjadi saudara dengan Kilin Naga, dan mereka sangat bersemangat. Naga Kilin agak tersentuh. Beruntung, Chult Master menciptakan pil semangat yang melayani selera kedua ras karena saya memiliki garis keturunan Naga dan Kilin. Hanya karena itulah saya bisa mengenal mereka. Saudaraku, garis keturunanmu terdiri dari ras Naga dan Kilin, sekarang ini sedikit merepotkan. Tidak heran Anda merasa sulit untuk berubah. Petik 2 Salah satu dari setengah Dewa Kilin berkata, jika Anda mengolah dua jenis teknik pada saat yang sama, sulit bagi Anda untuk melatih keduanya. Biarkan kami mengubah tekniknya untuk Anda. Petik 2 Di depan istana, Kilin air tidak bisa menahan iri ketika dia melihat tembakan besar di antara setengah Dewa di sekitar Naga Kilin dan mengajarinya cara mengolah. Kita berdua tunggangan, jadi mengapa dia bisa bergaul dengan masyarakat atas dari setengah Dewa dalam sekejap sementara aku harus tinggal di sini dan ditatap oleh burung Phoenix ini. Phoenix terus menatapnya, dan dia tiba-tiba bertanya dengan hati-hati, apakah kamu memiliki pil semangat? Kilin air itu menjawab dengan jujur, aku tidak. Petik 2 Phoenix mengabaikannya dan terus menatapnya. Kilin air terasa sedih. Kapan Master Lan bisa belajar membuat pil semangat? Istana duniawi terlalu besar, dan beberapa waktu diperlukan untuk berjalan melewati gerbang. Ini membuat Kinmu merasa seolah-olah dia telah kembali ke era biadab dan liar Dragon Hunt. Yang Mulyayu memandang istana dengan linglung dan bergumam, sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya, tempat ini sepertinya familiar. Kinmu memperlambat langkahnya dan bertanya untuk mengantisipasi, bisakah saudara mengingat sesuatu? Yang Mulyayu semakin bingung. Dia mengetuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengingat apapun. Kaka laki-laki, kurasa aku bukan saudara kandungmu. Wajahnya serius. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Nama keluarga anda adalah Lan, dan nama keluarga saya adalah Kin, tentu saja kami bukan saudara kandung. Petik 2 Dia dengan cepat mengikuti Gongsun Yan dan memeriksa tata letak aula. Dekorasi di aula sederhana, dan tidak ada mural yang terlihat di dinding. Hanya ada beberapa lukisan di tanah yang rata. Roh primordial di belakang Kinmu muncul dan melihat ke bawah dari atas. Baru saat itulah dia bisa melihat lukisan dengan jelas. Lukisan-lukisan ini sangat besar, dan salah satu lukisannya adalah kelahiran langit dan bumi. Satu pohon besar ditanam di tanah kuno, dan itu membekukan tanah, air, api, dan angin yang melonjak di antara langit dan bumi. Di bawah pohon diletakkan seorang wanita yang terbangun dari mimpi, dan di sampingnya ada seorang pria yang mengulurkan tangannya seolah-olah dia ingin menariknya. Ada raksasa terbentuk dari cahaya di langit, dan di bawah tanah, ada seorang pria aneh dengan tanduk banteng dan kepala harimau. Ekspresi yang mulia Yu meredup, dan dia berkata dengan lembut, Saya tahu saya dijemput, di mana orang tua kandung saya. Kinmu memandang lukisan di bawah kakinya, dan dia hampir tersandung ketika mendengar apa yang dikatakan yang mulia Yu. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Omong kosong macam apa yang ada di otak kecil yang mulia Yu. Dia melihat lukisan kedua, dan dalam lukisan ini, wanita dan pohon besar itu mampu menopang langit dan bumi. Daun-daun pohon berubah menjadi dunia dengan berbagai ukuran, dan di dunia ini, banyak dewa setengah dewa dan dewa kuno hidup bahagia. Di bawah pohon itu, akar-akar pohon besar itu menyebar di tanah, dan itu membentuk segala macam jajaran gunung, sungai, dan urat nadi segala bentuk dan ukuran. Beberapa nadi naga berubah menjadi roh setelah waktu yang lama dan berubah menjadi naga surgawi. Mereka berada di tengah-tengah transformasi. Orang tua biologis. Pada saat ini, kesadaran ibu Pertiwi pergi dan bertanya dengan bingung, Yang mulia Yu, orang tuamu sudah lama meninggal, kau tidak ingat. Yang mulia Yu tertegun. Dia menoleh ke samping dan menyeka air matanya secara diam-diam. Kinmu tidak bisa peduli dengan lukisan di tanah lagi, dan dia melihat ke arah sumber suara. Dia melihat bahwa kesadaran memancar dari cahaya dan cahaya itu berbeda dari cahaya yang dikeluarkan oleh istana. Cahaya yang dikeluarkan oleh istana terlalu terang, tapi cahaya ini sangat hangat dan lembut. Seolah-olah kekuatan hidup terkandung di dalamnya. Cahaya itu memiliki kesadaran kuno, seperti pantulan ombak berkilauan di bawah sinar matahari. Di tengah ombak, ada seorang wanita berenang ke sana kemari. Di punggung wanita itu, ada hati yang terbentuk dari cahaya yang telah terwujud. Di jantung ada pedang besi yang dilapisi karat. Kinmu memeriksanya secara rincin, dan dia melihat wajah wanita itu dengan jelas. Dia tampak persis sama dengan patung dewa di kuil. Dia juga memiliki tampilan yang makmur. Dia bahkan melihat banyak pembuluh darah membentang dari jantung seperti akar pohon. Mungkinkah ini akar dari dunia bawah tanah ini? Hati itu adalah. Jantungnya sedikit teraduk. Hati dalam cahaya itu sangat besar. Seolah-olah itu tersembunyi di ruang yang luas. Meskipun terlihat seperti berada di aula, itu sebenarnya jauh. Kamu harus menjadi yang mulia Yu, aku bisa merasakan keberkatanku. Petik 2 Jantung wanita itu berenang ke depan dan memandanginya melintasi lapisan layar cahaya. Kesadaran kuno bergetar sedikit, tetapi ketika sampai di benak Kinmu dan yang lainnya, itu sekeras bel. Ketika Anda membuka harta karun dewa embryo roh, saya dan dewa-dewa kuno lainnya turun. Saya juga telah memberi Anda berkat saya. Anda memiliki berkah di tubuh Anda, jadi saya tidak bisa salah. Namun, mengapa Anda tidak mengingat saya atau masa lalu? Kinmu berkata, Ibu Pertiwi, jiwanya tidak lengkap, jadi dia telah kehilangan ingatannya. Petik 2 Saya melihat. Petik 2 Wanita dalam terang itu berkata dengan sedih, kapan yang mulia Yu meninggal. Apakah dia terbunuh dalam pertemuan Jadepul sejuta tahun yang lalu? Saya telah mendengar tentang insiden tentang yang mulia Yu, dan karenanya, saya pergi untuk melihatnya. Meskipun yang mulia Yu yang kulihat memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi dalam generasinya, itu bukanlah yang mulia Yu dalam ingatanku. Dia tidak memiliki restu dari para dewa. Saat itu, saya curiga jika yang mulia Yu benar-benar Yu yang mulia. Petik 2 Kinmu berkata, yang mulia Yu memang dibunuh selama pertemuan kolam Giyok. Petik 2 Wanita dalam cahaya berkata, Jadi saya pikir, bagaimana Anda bisa mempertahankan tubuhnya sampai sekarang dan merekonstruksi jiwanya? Ekspresi Kinmu tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa Ibu Bumi mengatakan itu? Bukan saya yang melestarikan tubuhnya, penatua utusan maut yang mengundang saya untuk menghidupkan kembali seseorang, jadi saya menghidupkan kembali yang mulia Yu. Petik 2 Wanita itu memandangnya dari seberang cahaya, dan dia berkata sambil tersenyum, Aku masih mengira kau ada di sana di pertemuan Jadepul. Petik 2 Kinmu heran, dan dia tertawa terbahak-bahak. Ibu Pertiwi sedang bercanda, pertemuan Jadepul terjadi sejuta tahun yang lalu, bagaimana saya bisa berada di sana? Wanita itu berkata, ketika yang mulia Yu dilukai dalam pertemuan kolam giyok, saya melihat seseorang, dan saya merasa bahwa sikapnya sangat mirip dengan Anda, tetapi wajahnya berbeda, itulah alasan mengapa saya mengatakan itu. Dewi Surgawi Yin menyebut-nyebutmu, kau harus tahu niatku untuk mengundangmu, kan? Petik 2 Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu Pertiwi melihat bagaimana Dewi Surgawi Yin bangkit dari kematian, jadi Anda ingin saya mengucapkan mantra agar Anda bisa menghidupkan Anda kembali. Wanita itu mengungkapkan senyum. Dewi Surgawi Yin penuh dengan pujian untukmu dan berkata kau adalah penyihir hebat yang tak tertandingi di dunia ini. Petik 2 Kinmu berjalan, dan dia mengamati wanita itu dalam cahaya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu Pertiwi, kamu tidak memiliki tubuh jasmani, jadi bahkan jika aku mengumpulkan ketiga jiwamu untukmu, kamu tidak dapat dihidupkan kembali. Di mana tubuh jasmani Anda? Wanita dalam cahaya itu berkata, itu dipotong oleh sekelompok pemberontak itu. Pedang di hatiku ini juga merupakan hasil perbuatan para pemberontak itu. Untungnya, mereka meremehkan saya dan tidak tahu betapa menakjubkan kekuatan hidup saya, dan sebagai hasilnya, jiwa bumi saya dapat melarikan diri. Namun, dua jiwaku yang lain dibubarkan oleh mereka. Jangan khawatir, setelah Anda membantu saya mengumpulkan dua jiwa saya yang lain, saya akan memiliki metode saya untuk menghidupkan kembali. Petik 2 Kinmu menghela nafas lega dan berkata, jika itu hanya mengumpulkan dua jiwa, aku mungkin masih bisa melakukannya bahkan jika itu berat. Namun, kultivasi Mother Earth melampaui Dewi Yin Surgawi, saya tidak yakin apakah saya bisa berhasil dalam kultivasi saya saat ini. Petik 2 Dia menurunkan daun willow di jantung alisnya dan secara bertahap mengeksekusi kekuatan sihirnya untuk membentuk gerbang pengaruh surga di belakangnya. Siapa pemberontak yang membunuh Ibu Pertiwi? Kenapa mereka memiliki kekuatan menakutkan untuk membunuh makhluk seperti kamu? Petik 2 Wanita dalam cahaya itu mengertakkan gigi dan kebencian mengalir keluar darinya. Aliansi surga Hati Kinmu berkedut keras. Wanita dalam cahaya memiliki tatapan seperti kilat, dan dia memandangnya dengan bingung. Penyihir hebat? Mengapa kidan darah Anda tiba-tiba melonjak hebat dan jantung Anda berdetak lebih kencang ketika Anda mendengar Heaven Alliance? Bab 783 banding 783 Detak jantung Kinmu sangat marah seolah-olah raksasa mengalahkan drum pertempuran dengan marah. Kidan darahnya berfluktuasi dengan hebat, dan kidan darah di sekitar tubuhnya mulai berkembang. Mereka mengeluarkan suara ombak yang keras. Ibu Pertiwi mungkin tidak tahu, tetapi mantraku ini membutuhkanku untuk secara paksa menaikkan kidan darahku, hanya dengan begitu kekuatan mantraku dapat dinaikkan ke keadaan paling optimal. Tubuh Kinmu melotot dan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Auranya juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mantra ini sangat melelahkan tubuh, dan aku hampir lelah sampai mati ketika aku mencoba untuk menghidupkan kembali Dewi Surgawi Yin. Setelah kejadian itu, Dewi Surgawi Yin merasa bersalah, dan dia memberi saya banyak harta untuk menebusnya. Petik 2 Wanita dalam terang memahami niatnya dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, aku tidak akan lebih pelit daripada Dewi Surgawi Yin. Berapa banyak Dewi Yin Surgawi memberi Anda? Saya akan memberi 10 kali jumlah itu. Petik 2 Kinmu sangat gembira dan mulai mengeksekusi panduan jiwa dengan semua kekuatannya. Namun, dia menangis pahit pada dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa Ibu Pertiwi telah mati di tangan surga sel surya ekstrateritorial, jadi tidak ada yang banyak untuk menghidupkannya kembali. Dengan menciptakan musuh lain untuk surga selestial ekstrateritorial, perdamaian abadi dapat bekerja dengan Ibu Pertiwi, dan itu akan bermanfaat bagi keadaan perdamaian abadi saat ini juga. Namun, Ibu Pertiwi telah meninggal di tangan aliansi surga. Aliansi surga secara alami bukan aliansi surga dalam kedamaian abadi. Itu yang Kinmu ciptakan sendirian di era Dragon Han sejuta tahun yang lalu. Ketika Kinmu kembali ke masa lalu, dia telah berbicara tentang aliansi surga dengan Yang Mulialing. Saat itu, hanya ada tiga orang yang telah bergabung dengan aliansi surga, itu adalah Kinmu, Pendiri Kaisar, dan Yang Mulialing. Adapun bagaimana aliansi surga telah berkembang setelahnya, Kinmu tidak tahu. Dari kelihatannya sekarang, aliansi surga tampaknya telah hidup melalui era Dragon Han, dan mereka tidak terhapus oleh surga sel surya ekstrateritorial selama beberapa era berikutnya. Sebaliknya, mereka tumbuh semakin kuat sampai mereka membunuh Ibu Pertiwi ketika sampai pada era Kaisar Tinggi. Dia tidak tahu mengapa aliansi surga ingin membunuh Ibu Pertiwi, dan dia tidak jelas tentang semua dendam di dalamnya. Jika dia menghidupkan kembali Mother Earth, bagaimana pengaruhnya terhadap aliansi surga? Apakah aliansi surga saat ini masih aliansi surga yang telah ia ciptakan saat itu? Apakah aliansi surga berubah dalam jutaan tahun terakhir? Atau apakah itu masih mempertahankan keinginan pertamanya ketika dia mendirikan aliansi surga? Harapan pertama ketika dia menciptakan aliansi surga adalah untuk mengumpulkan semua talenta dan orang-orang benar dari ras rendahan sehingga mereka bisa memperjuangkan kekuatan untuk bertahan hidup bagi umat manusia dan ras rendahan. Namun, meskipun keinginannya baik, orang akan mudah melupakan keinginan awal mereka setelah mendapatkan kekuasaan. Mudah menjadi rusak dan berubah. Jika aliansi surga tidak menjadi rusak, ibu pertiwi layak mati dan membangkitkannya hanya akan menyebabkan upaya aliansi surga sia-sia. Itu akan membawa masalah besar pada rencana aliansi surga. Dia sekarang terjebak di pagar. Jika dia tidak menghidupkan kembali Mother Earth, dia pasti akan dibunuh oleh Mother Earth. Jika dia menghidupkannya kembali, banyak perubahan akan terjadi. Panduan jiwa menarik partikel-partikel jiwa ibu bumi yang hancur, dan mereka seperti pasir hitam terbaik yang datang membanjiri semua bagian alam primordial. Mereka mengalir ke istana duniawi dan ke dalam cahaya. Wanita dalam cahaya sangat bersemangat, dan cahaya di lautan cahaya melonjak maju. Dia telah memelihara jiwa buminya di antara tiga jiwa. Yang hancur adalah jiwa surga dan jiwa kehidupan. Jiwa surga adalah cahaya janin, jiwa bumi adalah roh yang cerah, dan jiwa kehidupan adalah roh rahasia. Dewa suci alami yang lahir hanya memiliki tiga jiwa dan tujuh roh. Hanya bentuk kehidupan setelah awal dan setengah dewa memiliki tujuh roh. Jiwa surga adalah yang murni, yang mewakili suandu. Jiwa kehidupan adalah yin murni, yang mewakili yudhu. Terakhir, dengan punggung menghadap yin dan wajahnya menghadap yang, jiwa bumi mewakili yuandu. Alasan mengapa ibu pertiwi mampu melestarikan jiwa buminya terutama karena identitasnya. Dia adalah ibu pertiwi, perwujudan dao besar yuandu. Sangat sulit untuk menyingkirkan jiwanya di bumi. Jiwa ibu pertiwi jauh lebih kuat daripada dewi surga wiyin, dan pasir jiwa hitam datang membanjiri dengan anggun. Itu seperti yang diharapkan dari keberadaan yang mampu setara dengan surga duke dan earthkaun. Kivital kinmu tergantung di udara sementara ki dan darahnya melonjak lebih dan lebih seolah-olah itu adalah laut yang jatuh ke tornado. Bahasa dewa suandu dan bahasa dewa yudhu berasal dari mulutnya, dan semua jenis bahasa kuno memiliki makna mendalam yang seperti puisi mendalam dari para dewa dan setan. Menutup mata seseorang untuk mendengarkan suara daunnya, seseorang akan memiliki perasaan hidup yang dilahirkan dari penciptaan langit dan bumi, memiliki perasaan dewa-dewa yang tidak masuk akal dan memutarbalikan menari-nari di awal dunia. Seperti yang diharapkan dari Great Wizard. Ibu Pertiwi merasa bahwa pecahan tiga jiwanya yang hancur semakin lengkap. Partikel-partikel jiwa yang tersebar di seluruh dunia sedang dituntun, dan kinmu hanya harus merekonstruksi jiwa surga dan jiwa hidupnya. Setelah tiga jiwanya lengkap, dia bisa mengandalkan kekuatan hidupnya yang kuat untuk bangkit. Kinmu meneriakan tanpa henti dan tiba-tiba, sebuah celah lembut terdengar. Wanita dalam cahaya, yang mulia Yu, dan Gongsun Yan buru-buru berbalik untuk melihatnya, hanya untuk melihat kulit kinmu terbelah secara terus-menerus. Darah mengalir keluar terus-menerus, dan mereka menguap oleh kivital yang kejam, berubah menjadi kabut berdarah yang berputar-putar hebat di sekelilingnya. Mereka bertiga kaget. Seni surgawi milik kinmu ini memang sangat melelahkan, sedemikian rupa sehingga bahkan tubuh jasmaninya tidak bisa menerimanya. Aku terlalu kuat, membangkitkanku berkali-kali lebih sulit daripada membangkitkan Dewi Yin Surgawi. Wanita dalam cahaya itu merasa gugup. Dengan intensitas seperti ini, saya ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Bisakah dia merekonstruksi kedua jiwaku? Keadaan kinmu sangat buruk, dan itu menjadi semakin buruk. Permukaan tubuhnya sepertinya tertusuk oleh butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya, dan darah mengalir keluar dari semua lubangnya. Terutama darah dari hidungnya, yang akan memuntahkan beberapa meter dalam tempo hingga detak jantungnya. Yang mulia Yu buru-buru berkata, Saudaraku, hentikan. Jika Anda melanjutkan, semua darah Anda akan hilang. Kinmu mengabaikannya dan terus fokus pada mengeksekusi mantra. Gongsun Yan akhirnya tidak tahan untuk menonton lebih lama dan berkata dengan keras, Ibu Pertiwi, kultifasinya tidak cukup, biarkan dia beristirahat. Petik 2 Wanita dalam cahaya itu terus-menerus gelisah dan berkata, Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Dia adalah seorang praktisi seni surgawi. Setelah semua, dia memiliki kultifasi yang kuat dan banyak darah di tubuhnya. Kidan darahnya masih kuat, dia bisa bertahan lebih lama lagi. Gongsun Yan ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mondar-mandir dengan cemas. Kinmu sudah mulai memutar gerbang pengaruh surga untuk mencuri kekuatan surga duke. Dia siap untuk membangun jiwa surga ketika seberkas cahaya surgawi datang bersinar dari gerbang. Tubuh Kinmu tiba-tiba membeku, dan dia tiarap. Dia pingsan. Yang mulia Yu langsung panik dan bergegas. Hidung Kinmu masih memuntahkan darah, tetapi air mancur darah secara bertahap memendek. Setelah mencoba yang terbaik untuk memuntahkan dua air mancur kecil, itu akhirnya berhenti. Yang mulia Yu buru-buru pergi untuk memeriksa napasnya ketika dua air mancur kecil keluar dari hidung Kinmu lagi, membuatnya takut. Dia senang. Saudaraku masih hidup. Gongsun Yan juga pergi ke depan untuk memeriksa detak jantung Kinmu. Dia merasa detak jantungnya lemah, dan dia kekurangan ki dan darah. Hidupnya tergantung pada garis, dan dia dalam kondisi yang sangat berbahaya. Gongsun Yan menggertakkan giginya, dan pohon muda hijau kecil di bawah cahaya di belakang kepalanya terbang untuk mendarat di jantung alis Kinmu. Cahaya mengalir dan memasuki tubuh Kinmu untuk memperpanjang hidupnya. Setelah beberapa saat, napas Kinmu berangsur-angsur stabil. Namun, anakan kecil itu tampaknya menjadi lesu. Hanya dua daun yang menyatu kembali dan menyusut. Wajah Gongsun Yan sedikit pucat. Dia mengambil kembali pohon kecil dan terus memeliharanya dalam cahaya. Mantra Kinmu rusak, dan gerbang pengaruh surga dibubarkan. Kekuatan surga duke langsung menghilang dan cahaya surgawi tidak lagi bersinar. Wanita dalam cahaya buru-buru menahan partikel-partikel jiwanya, dan dia merasakan jiwa langitnya pulih sebagian. Namun, itu masih jauh dari lengkap, dan dia menghela nafas dengan iba. Kinmu perlahan-lahan terbangun, dan dia berdiri di bawah dukungan yang mulia yu. Dia batuk darah di tenggorokannya, dan napasnya lemah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku masih bisa melanjutkan membaca mantra. Petik dua. Penyihir hebat tidak harus terlalu cemas. Petik dua. Wanita dalam cahaya itu berkata dengan lembut, kamu telah memaksakan dirimu sendiri saat melemparkan mantra barusan, dan sebagai hasilnya, itu telah melampaui batas-batas tubuhmu. Sekarang kidan darah Anda dikosongkan, jika Anda terus melakukan casting, Anda akan mati karena kelelahan. Jika Anda mati karena kelelahan, di mana saya akan menemukan penyihir hebat lain yang bisa membangkitkan saya. Saya bisa menunggu, Gridwizat bisa santai dan merawat luka-luka Anda. Petik dua. Dia berkata sambil tersenyum, saya melihat kultifasi penyihir hebat sudah berada di puncak alam makhluk surgawi, langkah maju apapun dan Anda akan dapat membuka yudhu dan memasuki alam kehidupan dan kematian. Saya rasa Gridwizat akan dapat menggunakan mantra Anda dengan bebas ketika Anda mencapai alam kehidupan dan kematian. Anda dapat merekonstruksi jiwaku. Petik dua. Kinmu tiba-tiba batuk hebat, dan dia terengah-engah. Dia berkata dengan sedih, Junior bodoh, dan saya tidak tahu berapa lama saya akan berkultifasi ke alam kehidupan dan kematian. Sekarang aku sangat lelah, aku khawatir aku akan mengecewakan Ibu Pertiwi. Petik dua. Wanita dalam cahaya itu berkata sambil tersenyum, Sebagai Ibu Pertiwi, Yuandu adalah sumber kehidupan. Kidan darahmu yang abis tidak ada artinya bagiku. Karena kau membantuku untuk merekonstruksi kedua jiwaku, aku tidak bisa meremehkanmu. Petik dua. Dari cahaya, buah yang sudah layu terbang ke wajah Kinmu. Buah ini seperti jeruk keprok yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Tidak ada kelembaban sama sekali, dan itu keriput. Wanita dalam terang itu berkata, ini adalah buah yang lahir dari pohon surgawi di belakangku. Meskipun sudah layu, kekuatan di dalamnya masih seperti lautan. Simpan dulu, jangan mencoba memakannya, perlahan gunakan kivital Anda untuk mencernanya. Ini akan membantu Anda meningkatkan ranah kultivasi Anda lebih cepat sehingga Anda dapat membuka harta karun surgawi dan hidup. Kekuatan di dalam buah terlalu kuat, Anda tidak akan bisa mengambilnya jika Anda memakannya langsung. Petik dua. Tubuh Kinmu bergoyang saat dia berjuang untuk mengucapkan terima kasih. Wanita dalam cahaya itu melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya memberimu harta ini karena kamu menyelamatkanku. Jika Anda tidak berguna bagi saya, saya bahkan tidak akan melihat Anda. Gritwisat, pergi dan istirahat dulu. Datang dan berikan mantra Anda lagi setelah Anda memupuk harta surgawi hidup dan mati. Petik dua. Dalam cahaya, sinar busur melayang dan mendarat di belakang kepala Kinmu untuk berubah menjadi lingkaran cahaya. Buah layu itu mendarat di lingkaran cahaya. Aku pernah memberkati beberapa orang dari tujuh yang mulia, dan aku masih belum memberkatimu. Berkat ini adalah bagi Anda untuk memiliki nasib baik yang berkelanjutan, untuk tidak pernah menua, dan tidak pernah mati. Wanita dalam terang itu berkata sambil tersenyum, dengan berkah saya, akan lebih mudah bagi Anda untuk mencerna buah ini. Petik dua. Kinmu merasakan gelombang energi murni membanjiri harta surgawinya, dan ki dan darahnya secara bertahap pulih. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Yaner, kirim penyihir hebat untuk beristirahat, jangan abaikan tamuku. Petik dua. Gongsun Yan mengakui dan mengawalkinmu dan Yang Mulia Yu keluar. Istana selestial ini terlalu besar, dan mereka harus berjalan jauh sebelum keluar dari istana. Keluar dari istana, kilin air muncul untuk menyambut Kinmu hanya untuk terkejut ketika dia melihat dia berlumuran darah. Yang Mulia Yu buru-buru bertanya, Asui, di mana Fatih Dragon? Kilin air penuh dengki ketika dia berkata, dia pergi untuk berbaur dengan kilin dan naga. Petik dua. Kinmu berkata dengan lemah, tubuhku lemah sekarang, jadi aku tidak bisa memanggilnya, siapa di antara kalian yang akan mendapatkannya? Kilin air akan berteriak untuk naga kilin ketika Gongsun Yan buru-buru berkata, hati-hati memperingatkan kaisar tinggi di peti mati itu. Mari kita berjalan dan memanggilnya kembali. Petik dua. Yang Mulia Yu mendukung Kinmu dan menempatkannya di belakang kilin air. Kilin air berpikir pada dirinya sendiri, mengapa Tuan Naga Kilin terlihat seperti memiliki vitalitasnya dicabut darinya lebih dari seribu kali. Bagaimana dia menjadi begitu lemah? Mereka berjalan keluar, dan Phoenix itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita dengan mata Phoenix. Dia mengikuti di belakang mereka. Kinmu meliriknya dan bertanya dengan lemah, Kakak, mengapa Anda mengikuti kami? Phoenix itu berkata tanpa ekspresi, perintah Ibu Pertiwi, dia ingin aku memastikan keselamatanmu. Petik dua. Kinmu mengucapkan terima kasih dan bertanya, apakah kakak perempuan makan pil roh? Saya akan membuatkan untuk kakak setelah tubuh saya lebih baik. Petik dua. Mata Phoenix itu bersinar, dan dia tersenyum. Kamu jauh lebih masuk akal daripada binatang air ini di sini. Petik dua. Kilin air mendengus, dan dia mengerutu pada dirinya sendiri, menyalahkan Yang Mulia Yu karena tidak tahu bagaimana membuat pil. Phoenix itu bertanya dengan santai, kalian berencana untuk pergi keluar. Kinmu berkata dengan hati-hati, Aura Yin di istana duniawi ini terlalu kuat, ada terlalu banyak mayat kaisar di sini. Tubuh saya terlalu lemah sekarang, jadi saya perlu memulihkan diri di luar. Petik dua. Phoenix berkata, kamu bisa keluar tapi tidak terlalu jauh. Petik dua. Otak Kinmu mulai beroperasi, dan dia berpikir, aku ingin tahu apa kultifasi Sister Phoenix ini. Jika kultifasinya terlalu tinggi dan saya tidak bisa meracuni dia, saya akan dalam kesulitan. Bagaimana saya meninggalkan tempat ini? Dia batuk berulang kali dan tiba-tiba bertanya, ada begitu banyak dewa di luar, dan bahkan ada seseorang yang meniru ibu Pertiwi. Bagaimana kultifasi Sister Phoenix? Apakah Anda cocok untuk orang-orang jahat itu? Phoenix itu berkata, aku sudah berada di alam langit Numinos, aku tidak takut dengan sampah itu. Namun, ibu Pertiwi mengatakan untuk membiarkan orang-orang itu melakukan apa yang mereka inginkan terlebih dahulu dan bahwa dia akan menyelesaikan semua begitu dia hidup kembali. Ekspresi Kinmu redup, kultifasinya sangat tinggi, saya mungkin tidak bisa meracuninya sampai mati. Jika apotek kakek ada di sekitar, itu akan baik. Bab 784 banding 784 Kilin air membawa Kinmu melintasi beberapa makam kekaisaran, dan mereka akhirnya melihat kilin naga. Naga Kilin saat ini membentuk persaudaraan dengan sekelompok naga dan kilin, sesumbar yang dia bisa. Aku membesarkan manusia yang secara khusus memurnikan pil roh untukku. Raja-raja naga dan kilin itu penuh dengan rasa iri. Naga Kilin hendak mengatakan lebih ketika dia melihat Kinmu dan yang lainnya berjalan, dia segera berhenti. Yang mulia Yu memanggil naga Kilin, dan ketika naga Kilin melihat betapa buruknya bentuk Kinmu, dia terkejut dan buru-buru berkata, Biarkan aku membawa Chultmaster, aku bisa berjalan dengan mantap dan tidak membiarkan Chultmaster merasakan benjolan. Petik 2 Yang mulia Yu membawa Kinmu ke atas punggung naga Kilin, dan naga Kilin melirik Kinmu. Wajahnya gelap, dan ini membuatnya gelisah. Aku ingin tahu apakah Chultmaster mendengar apa yang aku katakan tadi. Raja-raja naga dan para Kilins itu memandangnya dengan iri ketika dia membawa Kinmu keluar. Ketika mereka akhirnya jauh, baru kemudian mereka berkata, muda dan menjanjikan, benar-benar muda dan menjanjikan. Petik 2 Meskipun Longpi masih muda, wawasan dan wawasannya luar biasa. Untuk membesarkan manusia untuk membuat pil untuk saya, mengapa saya tidak memikirkan ide seperti itu di tahun-tahun awal saya. Petik 2 Naga Kilin membawa Kinmu keluar dari ruang bawah tanah, dan mereka datang ke olah kuil yang bobrok. Phoenix juga mengikuti mereka. Mereka melihat sekeliling. Gongsun Yan bergegas membereskan kamar. Dia berkata, saya biasanya tinggal di kuil ini, dan saya hanya merapikan beberapa kamar. Biarkan saya mempersiapkan beberapa lagi untuk sister Phoenix dan brother Kin. Petik 2 Phoenix mengeluarkan sarang emas yang cemerlang dan berkata, aku tidak terbiasa tidur di tempat tidur orang lain, buat sarangku. Petik 2 Gongsun Yan menganggup dan mengambil sarang burung itu. Tidak lama kemudian, dia selesai membereskannya. Kinmu duduk di samping tempat tidur, dan kulitnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudaraku, aku jauh lebih baik, kamu tidak perlu merawatku lagi. Buah dari ibu pertiwi ini memang tidak buruk, aku bisa merasakan kivital ku pulih. Tidak banyak masalah sekarang. Petik 2 Gongsun Yan memeriksanya, dan dia melihat bahwa kulitnya memang jauh lebih baik. Dia sangat iri. Buah ini luar biasa, ini buah dari pohon primordial, itu disebut buah bumi ion dao. Pohon primordial adalah akar langit dan bumi di Yuandu, menyerap energi roh dan pengaruh roh langit dan bumi dan menambahkan kultifasi ibu pertiwi sendiri, buah ini jarang didapat. Saya pernah mendengar ibu pertiwi mengatakan bahwa dia jarang memberikan buah bumi ion dao kepada orang lain. Dia hanya memetik beberapa pada tahun pertama Dragon Han untuk diberikan kepada Kaisar Surgawi karena memperlakukan dewa-dewa kuno pada perjamuan. Ketika nagahan Surgawi-Surgawi didirikan, tidak ada banyak dewa yang memiliki hak untuk memakan buah bumi ion dao. Petik 2 Kinmu memalingkan kepalanya, dan lingkaran cahaya juga berbalik dengannya. Selalu berada di belakang kepalanya membuatnya merasa agak gelisah. Buah bumi ion dao terletak di halo yang dibentuk oleh berkah ibu pertiwi. Itulah Yu, tetapi kekuatan di dalamnya sangat mencengangkan. Dia hanya bisa menggigitnya dengan satu mulut untuk mencicipinya. Namun, bukan buah yang membuatnya gelisah, itu adalah berkah ibu pertiwi. Dia telah melihat sebagian besar dari tujuh yang mulia surgawi, dan di belakang kepala mereka, mereka semua memiliki lingkaran cahaya, dan itu adalah berkah dari dewa-dewa kuno. Berkat para dewa kuno memiliki segala macam efek seperti umur panjang, kemakmuran, kemampuan untuk mencegah penuaan, dan kematian, antara lain. Namun, yang mulia Yu, yang telah menerima semua berkat para dewa kuno, masih terbunuh, dan jiwanya hancur. Hanya satu juta tahun kemudian Kin Mu telah menghidupkannya kembali. Lebih jauh, dia kehilangan ingatannya dan tampak konyol. Ini menunjukkan bahwa bahkan berkat tidak bisa memastikan keselamatan seseorang. Lingkaran halo yang saya diberkati ini sepertinya lebih seperti kamera pengintai. Bahkan jika saya melarikan diri, ibu bumi masih bisa melacak saya melalui lingkaran cahaya ini. Saya ingin tahu apakah saya dapat menyingkirkan halo ini. Semangatnya kurang kuat, dan dia menguap. Gongsun Yan buru-buru bangkit dan berkata, Saudara Kin, tolong istirahat dulu. Petik 2. Dia buru-buru meninggalkan kamar dan menutup pintu. Kin Mu langsung berdiri, dan dia penuh semangat. Kelelahannya dari sebelumnya tidak bisa dilihat sama sekali. Dia mengeksekusi teknik ciptaannya dan berubah menjadi bentuk berkepala 3 dan 6 bersenjata. Dengan 3 kepala, cahaya tidak bisa mencapai bagian belakang kepalanya. Dia memeriksa cahaya dengan hati-hati, dan ada semua jenis rune yang sangat indah mengalir di dalam cahaya. Lingkaran halo ini dibentuk oleh rune, dan rune ini dalam bentuk partikel terbaiknya. Kin Mu memeriksanya dan mengerutkan kening. Selain rune magnet, ada juga rune jenis lain. Ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tidak apa-apa jika itu hanya rune magnet, nenek si baru saja menyimpulkan semua lebih dari 1900 rune magnet. Jika halo dibangun oleh rune yang dapat membentuk seni magnetis surgawi, dia masih bisa memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Namun rune lain dalam lingkaran cahaya membuatnya sulit untuk Kin Mu. Rune-rune ini menunjukkan garis dan struktur sungai, laut, danau, dan kolam. Beberapa memiliki bentuk rumput, pohon, dan bunga, dan beberapa bahkan memiliki garis yang dalam sehingga ia tidak tahu untuk apa mereka digunakan. Jelas bahwa dao besar yang dimiliki ibu Pertiwi sangat rumit. Dan cahaya adalah seni surgawi yang lengkap dibentuk oleh bentuk rune ini. Berkenaan dengan bagaimana cara melarikan diri dari pelacakan dan akal ibu Pertiwi, Kin Mu sama sekali tidak tahu. Itu benar, guru surgawi sisi. Matanya berbinar. Sebagai cendikiawan di antara empat guru surgawi yang agung, dia mungkin tidak setelajar Saint Woodcutter, tetapi kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Mungkin dia akan memiliki metode untuk menyelesaikan lingkaran cahaya. Berpikir sampai di sini, dia mengulurkan tangannya untuk meraih buah yang mengambang, dan ketika dia mengambil buah itu, dia menemui masalah ketika mencoba menarik buah keluar dari lingkaran cahaya. Ketika ia mencoba menarik buahnya, sinar yang tak terhitung akan muncul di sekitar lingkaran cahaya, dan mereka seperti garis-garis halus yang terhubung dengan buah dao. Hanya menggerakkannya sedikit membuatnya mengalami halangan yang tak terbayangkan. Orang lain memaksa orang untuk membeli dan menjual barang sementara ibu pertiwi hanya memaksakan restunya dan memaksakan buah bumi ion dao kepadaku. Aku bahkan tidak bisa menolaknya. Kemarahan dalam hati kinmu sulit untuk padam. Itu seperti buah dao dan lingkaran cahaya tertanam di belakangnya, dan dia tidak bisa keluar darinya. Bagi orang lain, berkah ibu bumi dan bumi buah ion dao adalah harta yang hanya bisa mereka impikan, namun bagi kinmu, itu adalah beban dan bahaya. Dia tidak sabar untuk membuang mereka jauh-jauh. Gelombang energi terus mengalir ke harta surgawinya dari bumi buah ion dao dan diserap oleh roh primordialnya. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam harta surgawi untuk memperkuat enam arah tanah, membuat tanah lebih luas dan lebih dalam. Manfaat bumi ion dao buah masih mencengangkan, tetapi sangat disayangkan bahwa kesadaran ibu bumi kemungkinan besar ada di dalam. Dia dapat mendeteksi lokasi saya. Kinmu melihat bahwa dia tidak bisa mengeluarkan buah, jadi dia hanya bisa menyerah. Aku hanya perlu menyerap energi di dalam buah, bukankah aku bisa melepaskan diri dari pengawasan. Dia terus menyerap energi dari buah dao menurut sirkulasi teknik overload body tree elixir, mengubahnya menjadi kekuatan sihir murni. Tubuh tuan tiga teknik elixir juga bisa menyehatkan roh primordialnya, tubuh jasmaninya, dan memperkuat harta surgawi besarnya. Kultivasi dan kekuatan sihirnya naik seperti ombak, dan jika dia terus berkultivasi pada kecepatan ini, dia akan memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk memecahkan penghalang harta karun surgawi kehidupan dan kematian. Pohon builder bawaan jembatan surgawi di tanah enam arah saya sebenarnya menyerap energi buah dao, itu bahkan lebih cepat daripada overload body tree elixir teknik saya. Kin Mu tak jub tanpa akhir. The builder teribawaan Divine Bridge adalah ide Suseng Hua, dan mereka berdua yang telah menyempurnakannya. Pohon pembangun ini adalah pendekatan yang berbeda yang menghasilkan keajaiban yang sama seperti pohon surgawi yang berdiri di pusat alam primordial. Dan sekarang, pohon builder menyerap energi dari buah dao untuk tumbuh. Kin Mu tertegun. Pohon builder berakar di tanah enam arah, pemandangan ini tampak sangat mirip dengan alam primordial kuno. Alam primordial juga memiliki pohon surgawi yang berakar di pusat langit dan bumi. Suseng Hua tidak diragukan lagi keberadaan yang hanya kalah denganku, builder tri inate Divine Bridge ini diam-diam sangat kompatibel dengan dao besar surga dan bumi, luar biasa. Kin Mu berseru dengan kagum, dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasi tubuh semu yang semu. Jika builder tri bawaan Divine Bridge berhasil menyerap energi, saya pasti bisa mencerna buah dao ini lebih cepat dan membiarkan ibu bumi memiliki satu metode yang kurang untuk mengawasi saya. Petik 2 Namun, dia menyadari bahwa dia masih terlalu muda. Meskipun ada banyak energi yang mengalir dari buah itu, dia masih mencoba mencernanya. The Builder Tree juga menjadi semakin realistis, namun, dia tidak melihat tanda-tanda kekuatan dalam buah berkurang. Energi yang telah dia habiskan selama periode waktu ini bahkan tidak seper seribu energi di bumi buah ion dao, bahkan seper sejuta atau seper seribu. Ibu Pertiwi sangat ramah. Kepala Kin Mu sakit tanpa henti. Dia mendorong membuka pintu untuk berjalan keluar, dan di pintu, kilin naga terbaring di dinding dengan kaki terbentang terpisah. Dia duduk di pantatnya dan melakukan pose kultivasi yang aneh. Ketika dia melihat Kin Mu naik, naga Kilin buru-buru naik dan bertanya, Cult-cult, apakah sudah waktunya untuk makanan? Ya, petik 2. Kin Mu mengeluarkan pil semangat dan menuangkannya baskom penuh. Dia berkata dengan lengah, Fatih Dragon, bagaimana kemajuan kitab suci pemeliharaan manusia? Naga Kilin menundukkan kepalanya untuk makan dan berkata, bab ke-6 dari jilid kedua belum selesai. Dia tiba-tiba menyadari, dan darahnya menjadi dingin. Kin Mu mencibir, kamu menulis terlalu lambat. Naga Kilin menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan tidak berani bicara lagi. Kin Mu mencibir berulang kali, dan naga Kilin berkeringat ember. Tepat pada saat ini, Gongsun Yan dan Yang Mulia Yu kembali dari belakang kuil, dan dia memegang nampan buah-buahan. Ketika dia melihat Kin Mu berjalan keluar dari ruangan, dia berkata dengan gembira, Kakak Kin, aku telah memetik beberapa buah untuk kamu makan. Saya telah menanam semuanya sendiri, mereka sangat segar. Petik 2. Kin Mu buru-buru mengucapkan terima kasih dan mencobanya. Buah itu meninggalkan aroma di bibirnya, dan dia memuji, buah kakak perempuan itu besar dan manis. Gongsun Yan sangat senang, dan dia berkata, Broter Lan, kirimkan beberapa kepada Sister Phoenix, biarkan dia merasakannya juga. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Petik 2. Di atap aula, suara burung Phoenix terdengar, dan Kin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat Phoenix telah berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan pakaian cerah, dan dia sedang menatap ibu kota Jade tanpa mengalihkan pandangannya. Seolah-olah dia mengantisipasi musuh besar, dan dia mengeluarkan semangat juang yang kuat. Hati Kin Mu bergerak, dan dia melompat ke atap. Phoenix itu tidak senang dan berteriak, Turun. Ini bukan tempat kamu bisa datang. Petik 2. Kin Mu buru-buru berkata, Saya sudah memperbaiki beberapa pil semangat untuk kakak untuk memiliki rasa, lihat apakah itu sesuai dengan keinginan Anda. Jika tidak, adik lelaki akan mengubah resepnya. Petik 2. Ekspresi Phoenix melembut, dan dia berkata, Jangan panggil aku kakak perempuan dan buat kami tampak dekat dan akrab. Nama saya Feng Qiyun, Anda bisa memanggil saya Dewi Qiyun. Petik 2. Dia mencoba satu dan berkata, Sifat api sedikit di sisi yang berat. Saya awalnya Phoenix yang mengolah dao besar dari api suci. Karena sifat api dalam pil semangat kualitasnya terlalu rendah, itu tidak sesuai dengan seleraku. Turun dulu, ini bukan tempat yang seharusnya. Mengesampingkan masalah tentang pil roh terlebih dahulu, masalah ibu pertiwi adalah penting, hanya berkultivasi. Kin Mu berkata sambil tersenyum, Saudari Qiyun, saya biasanya tidak perlu berkultivasi dalam pengasingan, saya sudah terbiasa berlari ke timur dan barat, jadi saya selalu berkultivasi saat bepergian. Ketika saya bertarung, kecepatan kultivasi saya akan lebih cepat. Apa yang suster Qiyun lihat? Petik 2. Feng Qiyun melihat bahwa dia masih memanggil adiknya dan sedikit mengernyit. Namun, dia membiarkannya melakukan sesuka hatinya. Kamu berkultivasi lebih cepat saat bertarung. Kin Mu mengangguk. Kalau begitu, aku akan membawamu untuk bertarung. Feng Qiyun berkata, Yan Er, kalian tinggal di sini, aku akan membawanya ke ibu kota untuk bertarung. Gongsun Yan buru-buru berkata, bagaimana ini tidak apa-apa? Saudara Kin baru saja terluka parah, bagaimana Anda bisa membawanya untuk bertarung? Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya, Anda tidak dapat menjawab ibu pertiwi? Petik 2. Phoenix di atap tampak kesal dan gelisah saat dia mondar-mandir. Kin Mu bingung dan bertanya, Saudari Qiyun, apakah Anda memiliki sesuatu di pikiran Anda? Feng Qiyun tidak menjawab, dia berhenti di langkahnya dan terus menatap ibu kota jade. Gongsun Yan berkata, Saudara Kin, turun untuk makan beberapa buah, masih banyak. Kin Mu hanya bisa melompat turun dari atap dan mengisi perutnya dengan buah-buahan. Ketika buah-buahan dinampan selesai, Gongsun Yan masih ingin memetik lebih banyak dari kebun belakang. Kin Mu berkata sambil tersenyum, Kakak Yan, aku sudah kenyang. Itu benar, ada apa pohon kecil di belakang kepalamu? Petik 2. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pohon muda di lingkaran cahaya di belakang kepala Gongsun Yan. Gongsun Yan mengerang lembut, dan wajahnya memerah. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan malu-malu, Jangan menyentuh. Anda tidak bisa menyentuhnya. Petik 2. Kin Mu bingung. Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Wajah Gongsun Yan berubah lebih merah, dan dia tidak berani berbicara. Idiot. Feng Qiyun melompat turun dari atap dan mencibir. Itu roh primordial Yan Air, mengapa kamu menyentuh roh primordialnya? Ini terlalu mi baginya, Anda mungkin menyentuh tubuhnya secara langsung. Semangat primordialnya sangat lemah, dan di awalnya hanya pohon muda tumbuh dari inti buah bumi Yondao. Ibu Pertiwi membuat saya menyiraminya dengan air Yin Surgawi, dan baru saat itulah kecerdasannya lahir. Namun, apa inti dari buah tanpa ampas? Semangat primordialnya tidak memiliki nutrisi untuk diserap, jadi dia sangat lemah. Petik 2. Wajah Kin Mu memerah dan dia bergumam, kakak Yan menggunakan roh primordialmu untuk menyelamatkanku, aku tidak punya apa-apa untuk membalas. Kalau begitu, beri dia tanganmu untuk menikah. Feng Qiyun tampak sangat pemarah saat dia mondar-mandir. Mata Kin Mu menyala, aku ingin tahu apakah buah bumi Yondao dapat membantu kakak perempuan. Bisakah saya menggunakan energi di dalam buah bumi Yondao untuk memperkuat roh primordial kakak perempuan? Petik 2. Gongsun Yan buru-buru menolaknya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Buah dao diberikan kepada Anda oleh Ibu Pertiwi untuk Anda kembangkan ke alam kehidupan dan kematian, saya. Kin Mu berkata sambil tersenyum, energi di dalam buah dao terlalu banyak. Sangat mudah untuk berkultivasi ke alam kehidupan dan kematian, dan saya tidak bisa menyelesaikannya. Petik 2. Dia memegang tangan Gongsun Yan dan mencoba membimbing energi di buah dao kepadanya. Gongsun Yan telah merencanakan untuk menolaknya, tetapi ketika energi buah itu melonjak, dia langsung merasakan sensasi yang jauh lebih nyaman. Seolah-olah dia telah kembali ke rahim, kembali ke dalam inti buah, yang sangat nyaman. Pohon kecil di belakangnya perlahan berpisah, dan dua daun lembut bergetar lembut. Tidak. Feng Qiyun tiba-tiba melompat dengan marah, dan api phoenix menutupi seluruh tubuhnya. Aku harus menemukan pelacur kecil itu dan memberinya pelajaran. Kin Mu tertegun dan bertanya, siapa yang suster Qiyun bicarakan? Ki Siayu. Feng Qiyun tidak bisa menyembunyikan amarahnya saat dia menggertakan giginya satu sama lain. Pelacur kecil itu menghianati ras phoenix. Ayo, ikuti aku ke Jade Capital City, aku akan mengalahkan bangsat kecil itu sampai mati. Petik 2. Bab 785 banding 785. Dewa Merah Ki Siayu lagi. Kin Mu memiliki ekspresi aneh. Berapa banyak orang yang Dewa Merah Ki Siayu menghianati tepatnya? Boyfriend Sakrabuda memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya, Bai Kuer mengejarnya untuk mendapatkan jawaban, dan sekarang Feng Qiyun dari Ras Phoenix di bawah Ibu Pertiwi juga ingin memukulinya hingga mati. Begitu Dewa Merah Ki Siayu keluar, teriakan marah bisa terdengar dari mana-mana. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bai Kuer mengejar Ki Siayu karena dia menghianati surga kaisar tinggi yang menjadi milik Bai Kuer. Feng Qiyun mengatakan dia menghianati Ras Phoenix, dan Ras Phoenix melekat pada Mother Earth, yang juga mendukung kaisar langit tinggi surgawi yang memiliki kaisar tinggi selama 15 dinasti. Kin Mu tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah kedua surga ini sama? Bai Kuer memiliki garis keturunan naga dewa, dan ras naga juga dianggap setengah dewa, bisakah dia menjadi subjek di bawah Ibu Pertiwi? Namun itu tidak terlihat seperti itu. Bai Kuer pernah mengatakan kalimat yang menakjubkan ini oleh kaisar tinggi kepada Kin Mu, dan itu adalah bahwa kehidupan manusia lebih besar dari surga. Kin Mu tidak mengerti banyak tentang kaisar langit tinggi surgawi yang didukung Ibu Pertiwi, tetapi dia tahu bahwa pilar kekuatan untuk kaisar langit tinggi surgawi ini sebagian besar adalah setengah dewa, dan dari tindakan setengah dewa ini, dia bisa melihat bahwa mereka tidak memperlakukan kehidupan manusia sama sekali. Mereka bisa dikatakan penuh dengan penghinaan dan permusuhan bagi manusia. Sebagai contoh, ketika kilin air dihidupkan kembali dan melihat Kin Mu, yang mulia Yu, dan Buddha Sakra, ia mulai bercerita tentang bagaimana ia akan memakannya untuk mengisi perutnya, bagaimana mereka adalah makhluk rendahan. Dari hanya detail kecil, orang bisa melihat gambaran besarnya. Di surga kaisar tinggi surgawi yang didukung Ibu Pertiwi, posisi umat manusia sangat kecil dan rendah. Dan di langit surgawi tempat Baikuer berada, ia memiliki tradisi kehidupan manusia yang lebih besar dari surga. Kehidupan manusia termasuk kehidupan rakyat jelata, dan mereka semua sangat penting, sangat penting sehingga bahkan para dewa harus menggunakan hidup mereka untuk melindungi orang-orang. Ini adalah satu titik yang menggerakkan Kin Mu. Ini adalah kalimat yang dia tinggalkan di tebing tepat sebelum dia meninggalkan era itu. Yang juga berarti bahwa Dewa Merah Kisiyayu dilahirkan dari Ras Phoenix Bumi Pertiwi dan kemudian menghianati Ras Phoenix untuk tunduk kepada surga selestial tempat Baikuer berada. Setelah mengalahkan Dewa Merah sebelumnya sampai mati, ia ditangkap sebagai tahanan dan diserahkan ke surga selestial ekstrateritorial. Kin Mu mengerjapkan matanya. Selama era pendirian kaisar, dia bertemu dengan liyuran dan akhirnya menghianatinya. Tingkah laku suster Kisiyayu ini tampaknya memiliki beberapa masalah. Namun, masalahnya tidak terletak pada dirinya, itu berada di surga kaisar tinggi surga di mana Baikuer berada. Filosofi kehidupan manusia yang lebih besar dari surga dari era kaisar tinggi dapat dikatakan sebagai dasar bagi reformasi St. Woodcutter selama era pendirian kaisar. Selanjutnya, filosofi ini juga mempengaruhi era perdamaian abadi. Kerajaan perdamaian abadi menjalankan jalan suci, yang disortir dari ajaran Woodcutter oleh kakak senior Wei Suifeng. Sang Patriar muda kemudian menyerahkannya kepada penasihat kekaisaran perdamaian abadi, dan itu menjadi batang dari kerajaan perdamaian abadi. Filosofi tiga era dapat dikatakan telah diturunkan dari zaman ke zaman dan bahkan terus dikembangkan. Mari kita cepat keluar. Feng Qiyun bergegas. Kalau-kalau pelacur kecil itu lolos. Kinmu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Saudari Qiyun, hampir semua setengah dewa di alam primordial berkumpul di ibu kota Jade. Ada eksistensi yang meniru ibu pertiwi dan juga para dewa dan setan lainnya. Praktisi yang kuat di sana berlimpah seperti awan. Jika kita menerobos masuk dengan gegabu seperti ini, kita bahkan tidak perlu menunggu dewa merah bergerak, praktisi kuat lainnya mungkin akan memukuli kita sampai mati. Petik dua. Feng Qiyun menggelengkan kepalanya. Itu ibu pertiwi adalah ibu pertiwi palsu. Selama aku mengungkap identitasnya, setengah dewa akan kembali ke sisiku. Dengan kekuatan setengah dewa, membunuh Kisiyu, pengkhianat ini, akan menjadi sepotong kue. Kinmu berkata sambil tersenyum, gagasan suster terlalu sederhana. Jika anda bergegas, ibu pertiwi palsu pasti akan menyihir setengah dewa untuk menyerang anda, dan anda akan menjadi target semua orang. Bahkan sebelum anda dapat bertemu Kisiyu, anda akan diberantas. Petik dua. Feng Qiyun berhenti dan menoleh. Ide apa yang kamu miliki? Kinmu bertanya, apakah kakak perempuan memiliki kenang-kenangan ibu pertiwi? Sesuatu untuk membuktikan identitas anda dan identitas ibu pertiwi. Feng Qiyun mencibir dan berkata, ibu pertiwi adalah ibu pertiwi, mengapa dia perlu membuktikan identitasnya? Logika miring apa itu? Petik dua. Kinmu berkata dengan tenang, jika anda tidak memiliki kenang-kenangan dari bumi pertiwi, bagaimana anda dapat membuktikan bahwa pihak lain adalah ibu pertiwi palsu? Setengah dewa itu dipanggil oleh pihak lain, jadi mereka pasti memiliki kenang-kenangan. Jika anda tidak memilikinya, bagaimana anda bisa memenangkan kepercayaan setengah dewa itu? Feng Qiyun mengerutkan kening dan bertanya setelah beberapa saat, jadi apa yang harus kita lakukan? Kinmu tersenyum dan berkata, karena kakak perempuan telah memutuskan untuk pergi ke Jade Capital City untuk menghancurkan fasadnya, semakin besar pintu masuk, semakin baik. Apakah ibu pertiwi memiliki kereta yang mewakili identitasnya? Feng Qiyun berkata, ya, tapi itu terlalu megah, dan delapan naga dan delapan burung Phoenix diperlukan untuk menarik kereta. Jika kami akan mengeluarkan kereta, Mother Earth kemungkinan besar akan diberitahukan, dan itu tidak akan baik. Ibu pertiwi tidak akan setuju untuk membiarkan saya membunuh Slutki. Petik 2 Kinmu merenung dan bertanya, apakah ibu pertiwi memiliki cabang atau hal lain yang terlihat lebih cantik? Mata Feng Qiyun berbinar, dan dia tersenyum. Ibu pertiwi pernah membuat pedang kayu untuk menekan para dewa suci di dunia, itu disebut ibu pertiwi primordial sword. Pedang ini tepat di kuil, biarkan aku mengambilnya. Dia pergi ke ruang utama kuil bobrok dengan penuh semangat, dan Kinmu mengikutinya. Dia melihat Feng Qiyun membungku dengan hormat ke patung dewa bumi pertiwi sebelum berjalan ke belakang patung. Di dinding tergantung pedang kayu. Kinmu tercengang, dan dia bertanya, pedang kayu ini adalah Mother Earth primordial sword yang digunakan untuk menekan dunia. Digantung di sini. Feng Qiyun mengangguk, ini pedang ini, biasanya tergantung di sini. Petik 2 Kinmu memiliki ekspresi aneh saat dia melirik kuil. Tatapannya mendarat pada item seperti meja persembahan, kuil, pembakar dupa, layar, serta sajadah. Mungkinkah dua lonceng perunggu yang tergantung di bawah atap juga bagus? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Feng Qiyun mulai berseru tentang keinginan untuk pergi ke ibu kota Jade. Kinmu tersenyum dan bertanya, kakak perempuan, apa identitas Anda di depan ibu pertiwi? Feng Qiyun ragu-ragu sejenak dan berkata dengan malu, ras phoenix saya awalnya tinggal di atas pohon primordial dan hidup di bawah atap ibu pertiwi, dilindungi olehnya. Jadi, saya biasanya menarik kereta untuk ibu pertiwi. Saya salah satu dari delapan phoenix yang digunakan untuk menarik kereta untuk ibu pertiwi. Kisiyu awalnya adalah salah satu dari delapan burung phoenix, tapi dia membelot. Petik 2 Kinmu bergumam, kamu menarik kereta, suster Yan adalah pelayan, pasti akan ada setengah dewa yang mengenali kalian berdua dan mencurigai identitasmu. Kultivasi adik lelaki saya rendah, dan kilinsnya bodoh dan tidak berguna. Dalam hal ini, saya hanya perlu merepotkan diri sendiri dan menjadi murid ibu pertiwi. Petik 2 Feng Qiyun tertegun dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Kinmu menghela nafas dan berkata, aku hanya akan memaksakan diriku untuk menjadi utusan ibu pertiwi dan murid untuk memadamkan pemberontakan. Kalian berdua akan menjadi pelayan. Kalau begitu, aku harus merepotkan suster Kiyun untuk memegang pedang primordial bumi pertiwiku. Tangan suster Yan dan broter Lan masih kosong, apakah anda memiliki harta lainnya? Jika kita terlihat terlalu buruk, orang akan melihat kita. Petik 2 Feng Qiyun berkata, tunggu sebentar, masih ada kocokan ekor kuda, ibu pertiwi membuatnya menggunakan akar pohon primordial dan sungai. Ini disebut enam arah asal pedang. Yang lainnya adalah Mountains and Rivers Cauldron, yang digunakan oleh Mother Earth untuk menekan gempa bumi. Saya akan mengambilnya. Dia mencari-cari di bawah meja persembahan dan mengeluarkan kocokan ekor kuda dari banyak barang yang berserakan. Dia kemudian menuangkan abu di dalam kuali dupa dan mencuci. Itu masih bisa digunakan. Petik 2 Hati Kinmu berkedut, kuil kecil ini sebenarnya memiliki begitu banyak item, itu sangat menakutkan. Yaner, Anda memegang kocokan ekor kuda. Petik 2 Feng Qiyun menyerahkan kocokan ekor kuda kepada Gongsun Yan dan berkata, kocokan ekor kuda ini sangat berat, dan ketika diaktifkan dengan kivital, helai ekor kuda akan berubah menjadi cahaya pedang yang terbentuk dari gunung dan sungai. Sangat berbahaya untuk mengendalikannya, jadi berhati-hatilah. Yang mulia Yu, datang ke sini. Dia melihat yang mulia Yu yang bingung dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik jika kamu tidak membawa kuali, biarkan aku meletakkan kuali di lingkaran cahaya di belakangmu. Petik 2 Dia mengangkat mountains dan rivers cauldron, dan itu terbang ke halo di belakang kepala yang mulia Yu, melayang-layang di atas dan ke bawah. Dia kemudian memandang Kinmu dan bertanya, bisakah kita pergi sekarang? Kinmu mengeluarkan ekspresi bermasalah. Aku tidak punya harta karun padaku, aku terlihat sedikit tidak bisa dihadirkan. Feng Qiyun mengedipkan matanya, kami adalah pelayanmu, dan kamu bahkan memiliki pelayan laki-laki. Harta di tangan kami semua untuk Anda gunakan, jadi jika Anda membawa harta secara pribadi, tidakkah Anda akan kehilangan otoritas Anda? Kinmu tertawa kering, dan wajahnya sedikit suram. Itu benar. Namun, kesombongan itu tidak cukup besar, jika kita dapat memiliki kereta ibu pertiwi. Petik 2 Feng Qiyun mencibir dan berkata, itu akan menjadi ibu pertiwi secara pribadi keluar. Kehadiran ini sudah cukup, ayo cepat-cepat kalau pelacur kecil lari. Kecepatannya sangat cepat. Kinmu berbalik untuk melihat lonceng besar yang tergantung di bawah atap dan barang-barang lainnya seperti layar dan sajadah sebelum menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika aku punya lebih banyak waktu, aku bisa membangun kereta dan meminta Fatih Dragon dan Ah Sui untuk menariknya. Saudara Lan kemudian bisa duduk di poros kereta dan memegang cambuk sementara kedua saudara perempuan itu dapat bersandar di kaki kiri dan kanan saya ketika saya duduk di atas tahta di belakang tirai. Petik 2 Feng Qiyun memburunya. Setelah kita membunuh pelacur kecil itu dan menghidupkan kembali Mother Earth, kita akan membiarkanmu menjadi yang menakjubkan sekali. Oke. Kami tidak punya waktu sekarang, ayo cepat pergi sekarang. Petik 2 Kinmu melirik Naga Kilin, dan Naga Kilin memahaminya. Dia berguling-guling di tanah dan berubah menjadi binatang buas besar yang 120 meter. Kinmu menggosok wajah yang mulia Yu untuk mengubah penampilannya agar terlihat seperti pelayan laki-laki. Dia mengeluarkan pelet pedang, dan pelet pedangnya berubah menjadi kerah dengan tali. Dia mendapatkan kilin air untuk berubah menjadi dewa setengah dewa dengan kepala kilin untuk memegang tali di depan. Gongsun Yan dan Feng Qiyun pindah ke kepala Naga Kilin, dan Kinmu duduk. Dia meminta yang mulia Yu berdiri di belakangnya sementara dia menarik Gongsun Yan untuk membiarkan gadis muda itu berbaring di bahunya. Dia masih berencana untuk menarik Feng Qiyun juga, tapi dia terpaku padanya. Dia mengancam akan mencabut pedang kayu. Kinmu hanya bisa menyerah pada pemikiran ini saat dia berkata, Fatih Dragon, mari kita temui ibu bumi palsu ini. Petik 2 Naga Kilin buru-buru menumbuhkan awan di bawah kakinya dan menunggangi awan. Kilin air tetap di depan dan menuntunnya ke arah Jade Capital City. Kinmu mengungkapkan sedikit senyum saat dia melihat ke depan. Dia berpikir sendiri, Saudari Qiyun dikirim oleh ibu Pertiwi untuk mengawasi saya jika saya melarikan diri. Jika Kisiyu membunuh Sister Qiyun, saya akan bisa mencuri harta ini dan lari. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Senyumnya juga perlahan melebar. Kisiyu adalah Phoenix berkepala sembilan, dan dia bahkan berada di alam Kaisar Tahta. Kemampuannya tak terukur, dan hanya nada sitarnya saja yang bisa melukai Buddha Sakra. Bahkan dengan Mother Earth Primordial Sword di tangan Feng Qiyun, dia hanya akan mengirim hidupnya ke Kisiyu. Saya bisa mengambil kesempatan ini untuk berlari. Dia memegang tangan kecil Gongsun Yan dan masih tersenyum di wajahnya. Dia menyebabkan jantung gadis di sampingnya berdebar kencang, dan dia terus menatapnya. Namun, Qin Mu benar-benar tidak menyadari keadaan abnormal gadis di sampingnya dan terus membimbing kekuatan buah bumi Yon Dao ke dalam tubuh Gongsun Yan. Dia berpikir sendiri, Cendikiawan juga ada di ibu kota Jade, dia dapat membantu saya menyelesaikan berkah ibu Pertiwi ini, dan dengan Saudari Yan menyerap energi buah bumi Yon Dao, saya akan dapat sepenuhnya membebaskan diri dari ibu Pertiwi. Kontrol. Gongsun Yan menyerap energi bumi Yon Dao fruit lebih cepat darinya, tapi Qin Mu masih sedikit tidak sabar. Tidak peduli berapa banyak energi bumi buah Yon Dao diserap, energi dalam buah itu tampaknya tidak berkurang. Jika buah bumi Yon Dao tidak bisa diserap dengan bersih dalam waktu singkat, saya hanya bisa menculik sister Yan. Qin Mu memandang gadis di sampingnya dan memberikan senyum polos dan cerah. Gongsun Yan memerah dan memiringkan kepalanya. Dia menatap surai di leher naga Kilin, dan hatinya menjadi bingung. Bagaimana jika dia tiba-tiba menciumku, apa yang harus aku lakukan? Haruskah saya berjuang dan melawan, atau haruskah saya bertindak marah? Atau haruskah aku membiarkannya mencium sebelum menamparnya? Qin Mu tidak membuat kemajuan, dan dia menghela nafas lega. Namun, dia juga sedikit sedih dan berpikir, jadi dia bahkan lebih pemalu dariku. Setelah menculik sister Yan, saya bisa meminjam roh primordialnya untuk menyerap buah bumi Ion Dao sepenuhnya. Alis Qin Mu melompat, dan dia hampir mengungkapkan senyum kegembiraan. Aku bahkan bisa mendapatkan pedang primordial bumi Pertiwi, kuali pegunungan dan sungai, dan pedang enam arah asal, ini sempurna. Urg, sangat disayangkan aku tidak bisa mendapatkan kereta Mother Earth. Jade Capital City tepat di depan. Kilin air membawa naga Kilin ke kota. Bab 786 banding 786. Numino Sky Hall memiliki suasana yang keras. Tempat ini awalnya adalah surga utara surgawi dari era Kaisar Tinggi, dan Numino Sky Hall adalah tempat para menteri akan membahas urusan selama pertemuan pengadilan Kaisar Tinggi, jadi, ruang di aula utama sangat luas. Sekarang, aula utama ini memiliki ribuan dewa dari semua ukuran, dan mereka semua melihat dengan gugup pada pria dan wanita yang bersaing dengan keterampilan sitar mereka di aula. Mereka takut ditabrak akibatnya. Suara sitar berdering di aula, dan yang memainkan sitar adalah seorang sarjana yang memiliki keledai di belakangnya dan dewa merah Kisiyayu, yang memiliki awan diwarnai dengan warna matahari terbenam di belakangnya, yang tampak seperti bulu burung finiks. Satu di timur, satu di barat, dan tidak ada orang di sekitar mereka. Bahkan setengah dewa terkuat berdiri jauh dari mereka. Kedua orang ini memainkan ziders mereka, dan skolar telah meninggalkan semua pengekangan. Sitar terus-menerus berputar di sekelilingnya, dan seolah-olah skolar telah menumbuhkan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Menggerakkan jari-jarinya ke atas dan ke bawah, dia menunjukkan teknik yang menakjubkan. Dalam hal temperamen dan jari, dia sudah sempurna dan tanpa cacat. Di sisi lain, Kisiyayu tampak tenang dan tenang. Dia tidak memiliki banyak teknik seperti yang dilakukan cendekia, dan sebaliknya, dia memiliki suasana hati yang sederhana dan polos. Namun, temperamennya dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Pencapaian sarjana dalam teknik tidak tertandingi, dan bahkan Kisiyayu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia bisa dianggap sebagai contoh temperamen yang sempurna, tetapi dalam hal emosi, dia jauh lebih rendah daripada Kisiyayu. Meskipun nada sitarnya juga memiliki emosi, mereka tidak memiliki segudang perubahan seperti yang dialami Kisiyayu. Kedua not sitar mereka saling serang, dan ruang di sekitar mereka bisa terlihat perlahan melengkung. Kadang-kadang itu diregangkan, sementara di waktu lain itu bisa menjadi lapisan tipis selaput. Ruang sepertinya menjadi catatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang saat mereka terus menari di sekitar mereka. Seiring waktu, skolar tidak cocok untuknya. Keempat seni yang dimilikinya telah mencapai puncaknya yang tak tertandingi di dunia, tetapi ketiadaan emosinya yang alami telah menahannya untuk maju selangkah ke depan. Keempat guru surgawi agung dari era pendirian Kaisar semuanya memiliki prestasi dan apa yang mereka kuasai. Namun, sifat skolar memiliki kelemahan, dan karena itu ia lebih rendah daripada Kisiyayu yang berani mencintai dan membenci, memiliki banyak emosi. Rasa rendah dirinya perlahan-lahan menunjukkan, dan tiba-tiba, keledai di belakangnya berdiri untuk berubah menjadi Raja Iblis Keledai. Membuka mulutnya, dia mulai meringkik dengan keras, dan itu sangat menusuk ke telinga. Catatan kedua wanita itu berantakan, dan mereka memegang Siders mereka. Berai keledai itu begitu menusuk sehingga semua praktisi yang kuat tidak bisa membantu mengerutkan kening dan menutupi telinga mereka. Di aula, tidak peduli apakah itu setengah dewa atau dewa, mereka semua memandang kedua orang ini dengan ketakutan. Mereka juga sedikit takut pada keledai itu. Untungnya, pertempuran antara Siders bertujuan satu sama lain. Jika itu ditujukan pada mereka, akan ada banyak korban di antara praktisi kuat di aula ini. Namun, ada juga enam hingga tujuh orang yang tidak memiliki perubahan ekspresi. Kultivasi dan kemampuan mereka tinggi, dan mereka tidak takut pada Cendekia atau Kisiyayu. Hahaha, aku masih kalah. Cendekiawan menyingkirkan sitarnya dan membungkuk kepada Dewa Merah Kisiyayu. Kemampuan Dewa Merah memang luar biasa. Setelah bertahun-tahun, Anda masih bisa lebih baik dari saya. Petik 2 Guru Surgawi Zisi Sopan Petik 2 Kisiyayu bangkit untuk membalas salam. Tatapannya goyah karena dia juga agak takut padanya. Dia tidak mau bertarung sampai mati bersamanya dan berkata sambil tersenyum, kami telah bertarung bahkan sebelum Mother Earth muncul, bukankah kita membodohi diri sendiri? Tatapan Cendekiawan menyapu ribuan praktisi kuat ini, dan dia berkata sambil tersenyum, utusan dari surga Selestra Tritorial, Dewa Pedang Kaisar Tinggi, bawahan Ibu Pertiwi, serta Dewa Merah dan Guru Surgawi Pendiri Kaisar, semuanya kami berkumpul di sini dan sampai di sini setelah upaya besar melalui perjalanan yang penuh dengan bahaya, namun pemiliknya tidak ada di sini. Logika apa ini? Kisiyayu sedikit malas, dan dia melihat sekeliling sambil tersenyum. Tepat sekali. Saya mendengar desas-desus bahwa Ibu Pertiwi telah lama mati, dan sekarang dia tiba-tiba muncul lagi dengan alam primordial yang muncul kembali ke dunia. Selain itu, dia juga memanggil bawahan lamanya. Meskipun aku Dewa Merah Surgawi Surga, aku masih melayani Ibu Pertiwi di tahun-tahun pertamaku, jadi bagaimana mungkin aku tidak datang dan memberi penghormatan. Sayang sekali aku masih tidak bisa melihat Ibu Pertiwi. Petik 2. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di Baiku Air, dan dia melihatnya mengenakan pakaian sederhana dengan pedang di belakangnya. Dia juga memperhatikan. Kisiyu merasa bersalah di hatinya, dan buru-buru menghindari tatapannya. Tatapannya bertemu dengan seorang pria berlengan satu dengan pisau surgawi di punggungnya, dan dia sedikit membungkuk. Kisiyu menganggupkan kepalanya dengan lembut dan berpikir pada dirinya sendiri, Divine Knife Luo ada di sini, dan ini berarti praktisi kuat lain dari surga juga ada di sini. Ibu Pertiwi memang sudah mati, jadi mungkinkah itu langit surga yang meletakkan jebakan dengan nama Ibu Pertiwi untuk memikat semua orang di sini untuk menangkap mereka dalam satu gerakan. Aula memiliki campuran orang-orang baik dan, tidak peduli apakah itu setengah dewa atau dewa, mereka semua memiliki tujuan mereka. Itu tidak sederhana. Kisiyu bahkan melihat banyak keberadaan yang menakutkan di antara setengah dewa. Meskipun kemampuan mereka lebih rendah dari miliknya, jumlah mereka tidak sedikit. Mereka semua adalah orang-orang yang sulit dihadapi. Di luar Aula, bahkan ada setengah dewa yang berbaris rapi. Mereka menunggu dengan tenang di luar Numino Sky Hall seolah-olah mereka adalah tentara yang menunggu pemeriksaan. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari bagian belakang Aula. Maaf membuat semua orang menunggu beberapa saat. Ibu Pertiwi akan segera tiba. Petik 2 Praktisi yang memiliki reputasi baik dan kuat di Aula memandang ke arah suara, dan dari mana suara itu berasal, beberapa gadis muda berjalan di sekitar layar dan mengantar seorang gadis keluar. Gadis itu memiliki ciri-ciri halus dan bibir kemerahan. Pertama, hanya setengah dari wajahnya yang bisa dilihat ketika dia berjalan keluar dari layar dengan para wanita, tetapi ketika dia membalikkan wajahnya, hati semua orang bergerak, dan mereka berseru kepada diri mereka sendiri, alangkah indahnya. Petik 2 Halo di belakang kepala gadis itu sedikit goyah ketika dia menyapa semua orang. Saat itu, guruku, Ibu Pertiwi, menderita luka parah dan tidak punya pilihan selain menyegel alam primordial. Sekarang setelah alam primordial muncul kembali, guru saya telah memanggil semua orang maju untuk menyusun kembali kekuatan lama kita dan membuat kembali. Petik 2 Guru saya, gadis ini adalah murid Ibu Pertiwi. Hati semua orang terguncang. Kisiyayu menatap gadis itu dan berkata sambil tersenyum, tidak ada salahnya menunggu sebentar. Namun, mengapa saya tidak tahu bahwa Ibu Pertiwi telah mengambil seorang murid? Ibu Pertiwi tidak pernah menerima murid, dan bahkan Kaisar Tinggi Surgawi Utara paling banyak adalah putra dan putrinya. Anda, sang murid, sedikit membingungkan saya. Petik 2 Gadis itu tersenyum kecil dan berkata, Ibu bumi awalnya tidak menerima murid, tetapi setelah dia terluka parah sebelumnya, dia menganggapku sebagai muridnya. Red Dewa hanya seseorang yang menarik kereta tuanku saat itu, apa yang akan kamu ketahui? Kisiyayu menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum, ketika Ibu bumi keluar, saya akan menyelesaikan ini dengan Anda. Petik 2 Baikuer bertanya dengan lembut, saudari ini, bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Anda adalah murid Ibu Pertiwi? Gadis itu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, jadi pedang Dewa Baik dari dinasti palsu. Lingkaran di belakang kepala saya ini adalah berkah dari Ibu Pertiwi, memberkati saya dari tidak pernah menua, tidak pernah mati, dan kemakmuran yang tak ada habisnya. Apakah itu bukti yang cukup? Baikuer melihat lingkaran cahaya di belakang kepalanya, dan dia tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Hanya lingkaran cahaya saja tidak cukup untuk menentukan apakah Anda nyata atau palsu. Petik 2 Divine Knife Luo tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Seni surgawi Ibu Pertiwi sangat luar biasa, dan dia adalah salah satu dewa kuno dengan dao dan keterampilan paling rumit. Bahkan yang mulia penuh hormat untuk Ibu Pertiwi. Sudahkah Anda mempelajari seni surgawi Ibu Pertiwi? Gadis itu memandangnya dan berkata sambil tersenyum, jadi, itu pisau bersenjata Luo satu tangan dari dinasti palsu. 36 dao besar Ibu Pertiwi, saya agak terampil dalam ke-36 dao besar. Petik 2 Scholar tersenyum dan berkata, kata-kata itu bukan bukti. Petik 2 Gadis itu berkata, guru surgawi zisi dari dinasti palsu, tolong jangan tidak sabar, jadi bagaimana jika saya nyata atau palsu? Ketika Ibu Pertiwi ada di sini nanti, dan semua orang melihat Ibu Pertiwi yang asli, tidakkah Anda tahu apakah itu asli atau palsu? Hati cendikiawan sedikit bergetar, dia bahkan tahu tentang aku. Saya orang dari era founding emperor, dan pada saat itu, Ibu Pertiwi seharusnya sudah lama mati dan alam primordial seharusnya sudah disegel. Hanya reruntuhan besar yang tersisa. Bagaimana dia bisa mengenal saya? Dia tidak tampak tua, dan budidayanya tidak terlalu tinggi. Dia bukan monster tua, jadi dia tidak bisa tahu tentang aku. Dia mengatakan dinasti selatan, langit celestial ekstrateritorial, dan pendiri kaisar langit surgawi sebagai dinasti palsu, dapatkah dia berasal dari kaisar langit tinggi surgawi dari bumi Pertiwi? Bisakah Ibu Pertiwi masih hidup dan melihat apa yang terjadi pada era pendiri kaisar dengan diam-diam dari bawah tanah? Tiba-tiba, setengah dewa naga berkepala berkata dengan sungguh-sungguh, saya pribadi melihat Ibu Bumi terbunuh. Tubuh jasmaninya terputus, dan jantungnya ditusuk, tidak mungkin dia masih hidup. Juga, saudari kecil ini, yang meniru Ibu Bumi untuk memanggil kami di sini adalah kejahatan yang dihukum mati. Petik 2. Gadis itu menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, itu Raja Naga Leluhur. Ibu Pertiwi diserang dan menderita luka-luka berat, tetapi sebagai salah satu dewa kuno yang paling tua dan paling berharga, bagaimana ia bisa mati begitu saja? Raja Naga Leluhur, dapatkah Anda membayangkan hitungan bumi atau adipati surga terbunuh? Petik 2. Setengah dewa itu merenung sejenak. Aku tidak bisa, tapi saya melihatnya, Ibu Pertiwi jelas mati. Gadis itu berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lihat dengan matamu mungkin bukan kebenaran. Ibu Pertiwi masih hidup, dan setelah berkultivasi selama puluhan ribu tahun ini, ia akhirnya pulih dari cedera dan dapat memanggil semua orang hari ini. Semua orang dapat memilih untuk tidak mempercayai saya, murid dari Ibu Pertiwi, tetapi ketika tubuh Ibu Pertiwi yang sejati muncul secara pribadi, Anda tidak akan memiliki pilihan selain percaya. Tepat pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari luar Allah. Saudari ini, Anda adalah murid dari Ibu Pertiwi. Bagaimana saya tidak tahu tuanku Ibu Bumi telah mengambil seorang murid perempuan. Semua orang menoleh ke belakang, dan jantung skoler berdegup kencang. Untuk apa anak ini datang ke sini? Dia benar-benar tidak tahu luasnya surga dan bumi. Keledai di belakangnya mengungkapkan ekspresi heran dan bertanya dengan suara rendah, Hawi-hawi. Cendekia menganggup dan menekan amarahnya. Hawi, itu suaranya. Itu, beraninya dia menyamar sebagai murid Ibu Bumi untuk bergaul di sini. Dan ketika Bai Kuer mendengar suara ini, tubuhnya membeku, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia berbalik dan melihat keluar dari Allah dengan tatapan bingung sambil bergumam pelan. Suaramu, suaramu telah muncul lagi, ini bukan halusinasi. Pisau surgawi dalam sarung pisau di belakang pisau surgawi satu tangan Luo mengeluarkan suara rendah. Itu sangat bersemangat. Luo Wu Shuang juga sangat bersemangat, dan dia melihat keluar Allah. Dia tertawa pelan pada dirinya sendiri. 40 ribu tahun, aku sudah menunggumu dengan susah payah selama 40 ribu tahun. Suaramu, aku tidak pernah melupakannya. Setiap kali saya mengayunkan pisau, sosok Anda selalu muncul di pikiran saya, suara Anda selalu berdering di samping telingaku. Di depan gerbang Numino Sky Hall, setengah dewa berkepala kilin sedang menarik tali yang mengkilap dan memimpin raksasa Kaola. Raksasa itu setengah naga dan setengah kilin, terlihat agak tampan dan tangguh. Sementara itu, di kepala naga kilin yang besar, seorang wanita membawa pedang kayu di tangannya. Ada sinar matahari yang menggantung di sekujur tubuhnya, dan sinar matahari seperti phoenix yang berwarna-warni dan api yang mengalir. Ada juga seorang wanita yang memiliki lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Di Halo ada pohon kecil, dan di lengannya ada pengocok ekor kuda. Dia memiliki sifat-sifat yang bebas dari vulgar, dan dia bersandar pada bahu seorang pemuda. Di belakang pemuda itu adalah seorang pelayan laki-laki dengan lapisan cahaya di belakang kepalanya, dan sebuah kuali besar melayang-layang di dalam dan ke bawah. Sementara itu, pemuda itu tampak agak lemah dan menatap gadis muda itu di depan kaisar-kaisar di Numinous Sky Hall dengan senyum yang belum juga tersenyum. Dia tidak bangun dari kepala naga kilin dan hanya tersenyum. Baiklah, aku harus memanggilmu kakak senior, tapi sayang sekali tuanku tidak menganggapmu sebagai muridnya. Kamu siapa? Di Numinous Sky Hall, terjadi keributan, dan ada diskusi di mana-mana. Kilin air melihat begitu banyak dewa suci, dan dia mulai menggigil. Kakinya sedikit goyah saat dia menguatkan dirinya untuk memimpin kilin naga menuju tahta kaisar. Langit surgawi? Ini kaisar tinggi surgawi-surga, dan tahta kaisar ada di depan, tempat kaisar langit duduk. Dari mana keberuntunganku datang untuk bisa begitu dekat dengan tahta kaisar? Naga kilin menguap dan melihat sekeliling. Dia mengulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, tampak galak dan kejam. Dia berpikir dalam hati, ribuan praktisi kuat di sini, dan masing-masing dari mereka dapat dengan mudah memukuli saya sampai mati. Namun, bahkan jika langit runtuh, ada chult master. Di depan kaisar-kaisar, gadis itu tercengang, dan dia tidak bisa bereaksi sesaat. Naga kilin datang ke depan tahta kaisar dan berhenti. Kinmu berdiri dan menatap gadis ini dari atas. Dia berkata dengan senyuman yang belum merupakan senyuman, kakak senior, bisakah Anda memberi saya penjelasan? Keheranan di wajah gadis itu berangsur-angsur memudar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Master Kultus Surgawi Kekaisaran Perdamaian Abadi, Kinmu Kin Feng Ching, kapan Anda menjadi murid ibu pertiwi? Betapa jahatnya Anda? Petik 2. Skolar mengepalkan tangannya dan mengambil tas kecil dari punggung keledai. Dia berpikir dalam hati, sepertinya aku harus mengulurkan tangan untuk menyelamatkan anak ini. Betapa beraninya dia menyamar sebagai orang lain, benar-benar terbuka dari kelelawar. Setidaknya ubah penampilan Anda. Aku palsu. Kinmu tertawa keras. Anda palsu. Petik 2. Di belakangnya, suara Luo Hsuang terdengar kata demi kata. Teman lamaku dari era Kaisar Tinggi, apakah kamu ingat malam itu ketika kamu memutuskan lengan seorang pemuda dengan pedangmu? Kinmu berbalik, dan tatapannya mendarat pada Luo Hsuang. Dia kemudian mencari di antara orang-orang muda di spirit elite guard, dan dia melihat bahwa mereka semua pria dan wanita dengan satu tangan. Namun, dia masih menemukan Zehuali, dan hatinya tenggelam. Furiluo, kamu masih memberontak. Dia bergeser dari pandangannya dan mengabaikan Luo Hsuang. Pada saat ini, dia melihat seorang gadis lain yang terlihat sangat kesepian di antara kerumunan. Kedua tatapan mereka bertemu, dan segala sesuatu di sekitar Kinmu tampaknya menghilang. Seolah-olah dia telah kembali ke malam itu di mana dia berbaring di samping gadis ini untuk menunggu Fajar menyingsing. Bab 787 banding 787. Bagi Kinmu, malam itu hanya beberapa tahun yang lalu, tetapi bagi gadis itu, 40 ribu tahun telah berlalu. Apa yang membingungkan Kinmu adalah bahwa meskipun 40 ribu tahun telah berlalu, Baiku R masih terlihat sama seperti ketika dia melihatnya pertama kali. Tidak ada transformasi sama sekali. Dia tidak tumbuh dewasa, dan dia masih tampak seperti gadis imut dan lincah yang ditemuinya di Hundred Prosperities City malam itu. Rambut indah didahinya menyembunyikan sepasang tanduk naga kecil. Yang berubah adalah temperamennya. Dia tidak tahu apa yang telah dia alami, tetapi rasa takut dan delikatnya telah hilang. Dia sekarang dipenuhi dengan dorongan, inisiatif, dan kurangnya rasa takut. Kinmu tidak tahu bahwa sebelum Fajar datang, dia telah menjadi motivasi yang mendukungnya dan imigran Kaisar tinggi untuk tetap hidup. Dia tidak tahu bahwa setelah Fajar menyingsing, dialah yang memotivasi wanita itu untuk bertahan hidup, dia adalah motivasi baginya untuk membawa imigran yang lemah itu untuk terus hidup. Meskipun terpisah 40 ribu tahun, seolah-olah mereka telah bertemu untuk pertama kalinya. Kedua penampilan mereka tidak banyak berubah. Kinmu telah tumbuh, dan temperamen Baiku R telah berubah, itulah satu-satunya perbedaan. Kinmu tersenyum, dan gadis di sisi berlawanan itu juga tersenyum. Mereka mengalihkan pandangan mereka seolah-olah mereka laki-laki dan perempuan yang belum pernah melihat lawan jenis sebelumnya. Jika mereka terus saling menatap, mereka akan memerah. Dengan semangatnya dihidupkan kembali, suasana hatinya tiba-tiba jauh lebih menyenangkan. Dia berkata sambil tersenyum, sebagai murid dari Ibu Pertiwi, aku masih harus membuktikan keaslianku pada kalian, lelucon, betapa menyedihkan. Saya juga mendapat berkah Ibu Pertiwi. Petik 2 Halo di belakang kepalanya perlahan berputar, dan itu berisi kekuatan Ibu Pertiwi. Dan juga buah bumi ion dao melahirkan dari pohon primordial. Petik 2 Kinmu perlahan melihat sekeliling, dan dia berkata dengan tenang, ada pun siapa pelayan di sampingku, aku percaya banyak senior yang hadir seharusnya melihat mereka sebelumnya. Harta karun saya ini semuanya ditempa oleh Ibu Pertiwi sendiri. Saya punya ini, jadi apa yang Anda miliki? Ekspresi gadis itu tidak berubah, dan dia hanya menyeringai. Feng Qiyun, kan? Feng Qiyun telah lama mengkhianati Ibu Pertiwi. Tentu saja, jika bukan karena Feng Qiyun dan pengkhianatan Ras Phoenix, Mother Erd tidak akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Apakah saya benar, kakak Feng? Feng Qiyun menjadi marah dan gelisah. Kamu memfitnah saya, Anda gadis kecil, saya akan mencabik-cabik Anda. Petik 2 Kinmu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara rendah, Suster Qiyun, tenang. Ada banyak setengah dewa di sini, jika Anda kehilangan kendali, Anda akan dengan mudah ditargetkan oleh semua orang dan terbiasa dengannya. Petik 2 Feng Qiyun merasa khawatir, dan dia buru-buru berbalik untuk melihat. Dia memang melihat banyak dewa setengah dewa yang terlihat mencurigakan. Gadis itu berkata sambil tersenyum, Feng Qiyun mengkhianati Ibu Pertiwi, tetapi masih ada banyak subyek yang benar yang setia kepada Ibu Pertiwi, sehingga ia dapat melindungi hidupnya. Ada juga beberapa pengkhianat, jadi bagaimana Anda membuktikan bahwa harta di tangan Anda adalah harta Ibu Pertiwi. Kinmu memandang gadis ini di depan kaisar-kaisar, dan dia menyeringai. Pedang. Dia mengangkat tangannya, dan Feng Qiyun sedikit terpana. Dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan meletakkan Mother Earth Primordial Sword ke tangannya. Hati-hati, ini sangat berat. Petik 2 Kinmu tersenyum tipis dan menuangkan kivitalnya ke Mother Earth Primordial Sword. Kekuatan pedang surgawi ini langsung diaktifkan, dan kekuatan magnetik tumbuh mengamuk. Sinar surgawi yang bisa dilihat dengan mata telanjang terbentuk. Grunz terdengar, dan semua orang di Numinous Sky Hall bisa merasakan tekanan luar biasa. Kekuatan dari pedang kayu ini bukan hanya kekuatan dari seni surgawi, ada bagian dari kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi yang dimiliki Ibu Pertiwi untuk menekan langit dan dunia. Itu adalah kekuatan magnet yang memiliki kekuatan yang seberat tanah alam primordial. Kinmu juga segera merasakan berat pedang kayu ini menjadi mencengangkan. Dia hampir tidak bisa mengangkatnya. Dia segera mengambil kembali sebagian dari kivitalnya, dan baru kemudian dia merasa jauh lebih baik. Suara mendesing. Dia mengangkat pedang kayu ini secara vertikal. Pedang ini bergerak sangat lambat, namun kekuatannya sangat besar. Dia menusuk ke depan. Banyak wanita di sekitar gadis itu mengangkat alis mereka dan akan menghentikannya ketika gadis itu tersenyum. Dia mengangkat jari telunjuk, dan para wanita di sampingnya tidak berani melakukan gerakan abnormal. Kinmu menikam pedang ini ke jantung alisnya sebelum berhenti. Namun, suara berat itu masih belum berhenti. Pergolakan yang dibawa oleh gaya magnet menyebabkan seluruh aula utama bergoyang. Suara gemuruh terdengar dari luar aula utama. Banyak dewa dan dewa setengah berdiri di depan gerbang terlempar ke langit dan terbang keluar dari aula. Semua orang melonjak ke langit dan melihat ke arah belakang aula. Setelah Kinmu menusuk, gunung-gunung besar naik dengan curam dari tanah dan gemuruh yang tak ada habisnya. Itu sangat menakjubkan seolah-olah kekuatan pedangnya telah meledak segala sesuatu di belakang Numinous Sky Hall. Di ibu kota Jade yang luas, aula yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping ketika pegunungan agung keluar dari tanah dengan kecepatan yang menakjubkan. Mereka menghancurkan kehancuran kuno langit surga menjadi berkeping-keping. Hanya satu pedang yang menghancurkan sepersepuluh ibu kota Giok. Ini pedang primordial bumi pertiwi. Setengah dewa kuno berteriak, pedang inilah yang menekan dunia. Raja naga leluhur, ini pedang, kan? Petik 2. Raja naga leluhur juga tercengang, dan suaranya sedikit serak. Ini pedang. Mother Earth memalsukannya dengan pohon primordial, dan mengandung kekuatan surgawi dari Mother Earth. Saat itu, ketika ibu pertiwi masih hidup, dia tidak harus turun secara pribadi. Dia hanya harus membuat seseorang keluar dengan pedang ini, dan begitu pedang primordial keluar dari sarungnya, semua dunia akan takut tunduk. Petik 2. Mereka yang tidak tunduk. Dewa iblis yang ada di langit di atas alam primordial berkata dengan dingin, dibunuh oleh pedang kayu ini. Scholar memimpin keledai itu, dan ketika dia melihat pegunungan yang telah menghancurkan sepersepuluh ibu kota Jade, dia sedikit mengernyit. Dan pada saat ini, Kin Mu, yang memegang pedang primordial bumi pertiwi, merasa cemas. Dia tidak melihat bagaimana pedang ini telah menghancurkan semua olah di Jade Capital City. Mengapa kekuatan pedang ini begitu lemah? Saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sekarang, jadi izinkan saya mencoba sekali lagi. Dia kemudian mengangkat pedang kayu dan menusuk sekali lagi. Dengan pedang ini, dia menggunakan ki yang lebih vital, dan pedang kayu itu menjadi lebih berat. Dia hampir tidak bisa mengangkatnya untuk menusuk. Ruang di aula bergemuruh dengan momentum yang mengejutkan ketika sinar magnet yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Meskipun kedengarannya kuat, pedang primordial bumi pertiwi ini tidak menampilkan banyak kekuatan. Pedang kayu ini bahkan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Numinous Sky Hall. Mungkinkah pedangku ini palsu? Butir-butir keringat dingin bergulir di dahikinmu saat dia menusuk berulang kali. Di luar aula, bahkan cendekia dan keledai itu terperangah. Mereka menatap ibu kota Jade dengan kaget. Gelombang yang menakutkan melintas, dan barisan gunung setelah barisan gunung naik dengan curam dari tanah di belakang ibu kota Giok. Istana dan aula yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke udara, dan mereka hancur berkeping-keping. Setiap pegunungan memiliki panjang seribu mil, dan puncak gunung adalah visi yang terbentuk dari ledakan kekuatan surgawi magnet. Dalam sekejap mata, ibu kota Jade yang luas ini kurang lebih setengah hancur. Raja Kehancuran. Tidak heran ketika saya mencoba untuk meminta informasi tentang dia dalam perdamaian abadi, semua orang yang mengenalnya memanggilnya Demoliser Kin. Keringat dingin membasahi dahi cendekia ketika dia tiba-tiba berkata, Lu Zheng, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Divine Knife Luo dari langit surgawi luar angkasa barusan? Keledai itu menganggupkan kepalanya, dan wajah keledainya sangat serius. Howie. Divine Knife Luo mengatakan lengannya diputus oleh Demoliser Kin. Petik 2. Sepertinya cendekia sedang berbicara dengan keledai, namun dia bergumam sendiri. Dia merendahkan suaranya dan berkata, namun, dia juga mengatakan lengannya terputus oleh Hai Emperor Overlord Body. Nah, ini aneh. Mungkinkah tubuh Maharaja Kaisar Tinggi dan tubuh Mahkota Perdamaian Abadi menjadi orang yang sama? Kalau begitu, keterampilan Pedang Kaisar Tinggi Pedang Dewa. Petik 2. Matanya melebar, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Gemuruh. Jade Capital City gemetar ketika ribuan mil pegunungan melonjak keluar dari tanah, meremas pegunungan lain untuk bersandar pada sudut gila. Semua orang buru-buru kembali ke Numino Sky Hall, dan mereka melihat pemuda yang berdiri di atas kepala naga Kilin dengan ketakutan. Pemuda itu mengembalikan pedang kepada pembantu Feng Qiyun di sebelahnya. Dia kemudian berbalik ke arah pelayan yang memiliki pohon muda di lingkaran cahaya di belakang kepalanya dan berkata, beri aku pedang asal enam arah. Petik 2. Darah semua orang menjadi dingin. Gongsun Yan melewati kocokan ekor kuda di lengannya ke Kin Mu. Kin Mu mengocok kocokan ekor kuda, dan dia akan mengeksekusi harta ini ketika Raja Naga Leluhur tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Kin, tidak perlu menguji. Jika Anda terus menguji, Jade Capital City akan tidak ada lagi. Beberapa harta ini, tanpa diragukan lagi, adalah harta tertinggi dari bumi Pertiwi. Petik 2. Setengah dewa lainnya berkata berturut-turut, ini memang harta ibu Pertiwi, Tuan Muda Kin tidak perlu menguji lagi. Kin Mu terperangah. Bagaimana mereka memastikan ini adalah harta ibu Pertiwi? Saya menusuk enam hingga tujuh kali, tetapi saya tidak merasakan kekuatan sama sekali. Namun, karena ini telah menghilangkan keraguan di hati semua orang, itu berhasil juga baginya. Kin Mu menyerahkan kocokan ekor kuda kembali ke Gongsun Yan, dan Raja Naga Leluhur menghela nafas bersama dengan para dewa setengah lainnya. Dia berkata kepada Kin Mu, Tuan Muda Kin, Anda memang murid bumi Pertiwi, bolehkah saya bertanya di mana ibu Pertiwi itu? Bolehkah saya memberi hormat kepada dia? Petik 2. Feng Qiyun menjawab tanpa berpikir, ibu Pertiwi menderita luka berat, dan dia masih belum. Ekspresi Kin Mu sedikit berubah, dan dia buru-buru menekan tangannya. Feng Qiyun tidak mengerti niatnya, dan tiba-tiba, gelombang otak Kin Mu berkelana dan meledak di benaknya. Saudari Qiyun, jangan ungkapkan keadaan ibu Pertiwi. Setengah dewa ini tidak baik. Petik 2. Feng Qiyun merasakan menggigil di tulangnya saat dia melihat kepala setengah dewa. Raja Naga Leluhur dan yang lainnya adalah pemimpin dari berbagai ras besar selama era kaisar tinggi, dan kemampuan mereka sangat mendalam dan tak terukur. Ketika ibu Pertiwi masih hidup, kekagumannya begitu kuat, dan semua ras tidak bisa bernapas. Jika ibu Pertiwi baik-baik saja, mereka tidak akan berani memberontak. Jika bunda bumi sudah mati, barulah mereka akan terbebas dari beban mereka. Dan jika ibu Pertiwi terluka parah, mereka akan rela menyingkirkan ibu Pertiwi dan melemparkan tumpukan tanah ke kuburnya. Ketika Feng Qiyun berpikir sampai di sini, butir-butir keringat dingin muncul di dahinya. Raja Naga Leluhur dan yang lainnya memiliki niat sebaliknya, mereka berusaha untuk mendapatkan informasi dari saya. Raja Naga Leluhur bertanya dengan prihatin, Kakak Feng, bagaimana luka ibu Pertiwi? Kami para menteri lama telah menunggu selama bertahun-tahun untuk berita ibu Pertiwi, dan kami benar-benar cemas. Sekarang karena kita memiliki kesempatan langka untuk bertemu dengan murid ibu Pertiwi, kita harus maju dan memberi hormat kepada dia, untuk sujud kepadanya. Petik 2 Feng Qiyun merasakan kulit kepalanya merangkak. Tiba-tiba, Kinmu tertawa keras. Raja Naga Leluhur, tenang. Kami memiliki masalah penting yang dihadapi. Apa hal lain yang dikatakan saudari ini? Mengapa Anda menyamar sebagai murid ibu Pertiwi? Apa yang Anda idamkan? Petik 2 Dia mengubah topik dan mengalihkan perhatian semua orang ke gadis ini. Gadis ini tertawa terbahak-bahak. Kamu pengkhianat mencuri harta ibu Pertiwi, dan kamu datang untuk berpura-pura sebagai muridnya, menyamar dirimu sendiri. Mereka yang berada dalam kegelapan ditipu oleh Anda. Heavenly Saint Chulte Master Kin, Anda benar-benar raksasa di antara pria. Petik 2 Kinmu tersenyum. Gadis itu berkata dengan santai, namun, Anda dapat menjelaskan semua yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak pernah dapat mengubah fakta. Petik 2 Dia tiba-tiba membungkuk dan berkata, Ibu Pertiwi, silakan turun. Tepat saat dia mengatakan itu, aura yang sangat berat turun pada mereka. Jenis aura yang seberat tanah langsung menyelimuti seluruh ibu kota Giok. Itu agung, muskil, dan berat, seperti tanah alam primordial, dan sedalam jurang tak berdasar. Semua orang terintimidasi oleh semacam kekuatan dewa alami, dan mereka merasa bahwa ruang di sekitar mereka menjadi lebih berat juga. Numino Sky Hall tiba-tiba hancur berkeping-keping saat batu bata yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas. Atap, dinding, pilar, dan tanah semuanya terbang dan melayang ke kejauhan. Seluruh aola utama menghilang di kejauhan, dan hanya tempat di mana semua orang berdiri yang tersisa. Di bawah kaki mereka, gunung-gunung bangkit dan membentang ke segala arah. Gunung-gunung agung begitu tinggi sehingga mereka mencapai awan. Namun ketika melihat mereka secara detail, semua orang akan menyadari bahwa itu bukan gunung. Mereka adalah akar yang sangat tebal. Mereka mengangkat kepala mereka dengan susah payah dan melihat pohon surgawi kuno yang tak tertandingi berdiri di antara langit dan bumi. Akarnya ditanam ke tanah alam primordial. Itu kuno, tidak terbatas, dan garis-garis pembuluh darah yang disajikan pada kulitnya sepertinya merupakan tanda alamidao. Batang pohon surgawi ini terlalu tebal, dan sepertinya sedang dibentuk oleh gunung meru. Itu bahkan lebih tebal dari gunung meru, dan melihat ke atas, orang bisa melihat semua dunia tampak mengambang di antara pohon surgawi dan mahkotanya. Pemandangan yang luar biasa indah untuk dilihat. Di bawah pohon, gadis itu membungkuk. Ibu Pertiwi, di bawah mahkota pohon, seorang dewi dengan puluhan ribu postur melayang turun dari pohon. Dia mendarat di tanah dengan lembut dengan kakinya yang telanjang. Dia secara alami dilahirkan dari pesona dao, dan dia menanggung ketebalan bumi, yang melahirkan semua makhluk hidup. Dia memiliki temperamen yang tidak bisa ditiru orang lain. Dan penampilannya sama dengan patung dewa bumi Pertiwi yang pernah dilihat Kinmu di kuil ibu Pertiwi. Sudut mata Kinmu berkedut keras. Dia memandang Feng Qiyun, lalu dia memandangi gadis itu sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ibu Pertiwi ini di depannya. Dia sedikit bingung. Meskipun dia telah melihat jiwa ibu Pertiwi yang hancur di istana duniawi, sebuah suara dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa ibu Pertiwi ini tidak palsu. Ini jauh lebih rumit daripada yang saya bayangkan. Bukankah kita di sini untuk membalas dendam pada Kisiyu? Feng Qiyun akan menyerang kakaki dan terbunuh olehnya sementara aku akan menyapu semua harta dan lari. Mengapa sekarang menjadi begitu rumit dan aneh? Kinmu merasakan kepalanya bengkak, dan dia diam-diam membuka daun willow di jantung alisnya. Bab 788 banding 788 Di tanah kata Kin, Earth Count, Heaven Duque, Crimson Emperor, dan Gritsun Soverein saat ini sedang minum teh dengan seorang Buddha tua. Tiba-tiba, langit menyala, dan surga duque terkekeh. Buddha tua, kamu jarang bangun, jadi kamu belum pernah mengalami situasi seperti itu, kan? Ini adalah anak Kin yang membuka segel daun willow di jantung alisnya untuk memberi angin segar bagi kita. Petik 2 Buddha Brahma mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum menghela nafas. Sungguh dosa. Untuk menekan Son of Yudhu, kita sebenarnya membutuhkan begitu banyak ahli untuk berjaga-jaga di sini. Terlebih lagi, kita masih jarang mendapatkan udara segar di sini. Petik 2 Jauh, wajah Qin Fengqing memar saat dia duduk di antara pegunungan. Kedua kakinya yang gemuk terlipat, dan dia merajuk saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Buddha tua yang menekan mereka di udara bangun, dan tiba-tiba dia turun dari langit. Dia datang untuk memukuli Buddha lama hanya untuk dipukuli oleh lima praktisi kuat di tanah kata Qin. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan slater cauldron ketika dia dihancurkan oleh para tetua. Para tetua mengambil posisi terbaik di penjara ini dan mengejarnya ke gunung. Bayi berkepala besar ini sedang memikirkan cara untuk merebut kembali wilayahnya, tetapi kuali pembantaian telah direnggut oleh para pena tua dan ditekan oleh hitungan bumi lava. Dia tidak bisa merebutnya kembali. Jika dia memiliki slater cauldron di tangannya, dia masih bisa menemukan leverage. Dengan bekerja sama dengan saudara jahat, kita bisa menekan orang-orang tua ini. Bayi berkepala besar memandang ke langit, dan dia berpikir dalam hati, setelah menekan orang tua dan saudara jahat di sini, aku akan bisa berlari keluar dan menikmati. Tiba-tiba, kesadaran kinmu datang dari langit, dan dia bertanya, surga duke, earth count, datang melihat dan melihat apakah itu ibu pertiwi. Eh, Buddha sudah bangun. Kesadarannya mendarat di tanah dan berubah menjadi bentuk manusia untuk menyambut semua orang. Heaven duke berkata sambil tersenyum, Buddha tua bangun belum lama ini. Dia mengatakan alam primordial tidak tertutup dan reruntuhan besar berubah menjadi alam primordial. Bahkan 20 langit alam Buddha tidak memiliki pilihan selain untuk terhubung dengan alam primordial, memaksanya untuk tidak memiliki pilihan selain bangun. Beruntung juga Buddha tua terbangun atau tempat ini akan didominasi oleh saudaramu. Petik 2 Kaisar Crimson berkata, Buddha tua membawa teh yang baik, anak kin, datang dan nikmati. Petik 2 Kinmu buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya waktu untuk minum teh, tolong bantu aku memeriksa apakah ibu pertiwi di luar adalah masalah nyata. Ketika saya tiba di tempat ibu pertiwi jatuh, saya melihat jiwa ibu pertiwi yang hancur. Dia hanya memiliki jiwa bumi yang tersisa, dan dia bersembunyi di istana bawah tanah dengan sembilan makam kekaisaran dari berbagai kaisar tinggi. Sepertinya tidak palsu. Aku bahkan membantunya memanggil jiwanya. Namun, ada ibu pertiwi lain sekarang, dan dia juga terlihat seperti yang asli. Petik 2 Itu terjadi. Penatua bangkit dan melihat keluar dari langit. Mereka meminjam mata ketiga Kinmu untuk melihat bahwa ibu bumi duduk diam di bawah pohon primordial. Dewa kuno itu memiliki tubuh yang besar, dan dewa-dewa lain tampak sangat kecil berdiri di sampingnya. Meskipun tubuh jasmani ibu bumi sangat besar, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan surga duke dan tubuh bumi yang tak terhitung jumlahnya yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak berlebihan. Meski begitu, untuk bentuk kehidupan lain dan setengah dewa, dia masih sangat besar. Ini ibu pertiwi. Petik 2 Kaun bumi lava berkata, tanpa ragu. Mata saya lebih kuat daripada buku kehidupan dan kematian, saya bisa melihat melalui esensi jiwa, jadi saya tidak akan salah. Jiwanya adalah jiwa ibu pertiwi. Petik 2 Heaven duke berkata, tubuh jasmaninya memang tubuh jasmani ibu bumi. Jika itu palsu, sulit untuk melarikan diri dari mata surga wisaya. Anak Kin, ibu pertiwi yang Anda temui di istana duniawi pasti palsu. Petik 2 Kin mulinglung, dan dia menggelengkan kepalanya. Saya pribadi mengumpulkan jiwa-jiwa untuk ibu pertiwi itu dan membantunya mengumpulkan pasir jiwa hitam dari jiwa surgawi dan jiwa kehidupannya. Mustahil bagi ibu pertiwi untuk kehilangan jiwa-jiwa lain di luar. Ibu pertiwi tidak akan memiliki jumlah jiwa dua kali lipat secara kebetulan, bukan? Petik 2 Dia tiba-tiba menyadari dan berteriak, berkata, ibu pertiwi adalah permaisuri surgawi naga hansurgawi surgawi. Dia kembar, ibu pertiwi ini sebenarnya adalah kakak perempuan atau bapak yang lebih muda dari ibu pertiwi. Surga duke menggelengkan kepalanya dan berkata, kau terlalu memikirkan hal-hal, ibu pertiwi bukan sepasang bunga kembar. Permaisuri surgawi dan saudara perempuannya memiliki asal-usul lain, apalagi. Dia tidak terus berkata dan hanya berkata, bagaimanapun, itu bukan mereka. Itu aneh. Jika ini adalah ibu pertiwi, siapakah ibu pertiwi itu yang kamu panggil untuk jiwa di istana duniawi? Petik 2 Suara lava ertkaun sedikit gelap, dan itu membuatnya menggigil tanpa merasa dingin. Anak Kin, untuk siapa kamu memanggil jiwa? Pikiran Kinmu hancur, dan dia bodoh seperti ayam kayu. Dia berkata dengan susah payah, Anda mengatakan saya ditipu oleh seseorang. Itu tidak mungkin, Kin, bukan. Ada banyak setengah dewa di istana duniawi yang merupakan bawahan lama ibu pertiwi. Jika saya ditipu, mereka juga tidak akan ditipu, kan? Mereka semua tertidur dengan ibu pertiwi di istana dunia ketika ibu pertiwi terbunuh. Semua orang mengerutkan kening. Crimson Emperor berkata, apakah ada kemungkinan ibu bumi lain bisa lahir dari pohon primordial? Dia melihat bahwa Kinmu bingung dan membuat saran. Ibu pertiwi awalnya lahir dari pohon primordial. Ketika saya mendirikan Crimson Light Era, saya mengunjungi dia dan mengetahui akarnya. Petik 2. Surga duke menggelengkan kepalanya. Pohon primordial sudah mati, tidak mungkin ada ibu pertiwi lain untuk menggantikan ibu pertiwi yang asli. Crimson Emperor, apa yang Anda katakan hanyalah sengaja berlebihan untuk menakut-nakuti orang. Itu bukan berlebihan yang disengaja. Petik 2. Buddha Brahma tiba-tiba berkata, memang ada metode seperti itu. Selanjutnya, metode ini dibuat oleh saya. Petik 2. Semua orang menatapnya, dan Buddha Brahma mendesah. Teknikku telah terbentuk selama era Dragonhan, dalam istilah yang lebih sederhana, memasuki jalan dengan mimpi adalah terlalu banyak fantasi. Ini sebenarnya berubah menjadi puluhan ribu diri saya untuk berkeliaran dan melatih diri saya, mengalami dunia manusia, mengalami malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Dunia orang fana ini seperti mimpi hayalan bagi saya, namun versi saya itu memiliki jiwa sejati, tubuh jasmani sejati, dan pengalaman sejati. Kultivasi, pengalaman, dan hati dao mereka semua akhirnya akan kembali kepada saya untuk menjadi impian saya. Petik 2. Surga duke memuji dan berkata, kitab suci Buddha-Buddha lama mengalami musibah yang tak terbatas dan melihat dengan jelas dunia manusia, sehingga ia didambakan oleh surga celestial, dan mereka ingin mendapatkan tangan mereka di atasnya. Petik 2. Buddha Brahma menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak mengincar sifat Buddha dalam tekniku, mereka hanya mengumpulkan teknik di alam kaisar tahta untuk alam surga surgawi. Untuk memiliki alam surga surgawi yang lengkap, ada metode sederhana, yaitu menemukan 36 teknik tahta kaisar yang tidak diulang untuk membentuk teknik surgawi-surgawi. Dan meskipun teknik kaisar tahta di dunia ini tidak sedikit, ada banyak yang diulang, sehingga sangat sulit. Bencana tanpa batas saya dari memasuki jalan dengan mimpi adalah salah satunya. Petik 2. Sun Soverein besar tiba-tiba menyadari dan bertanya, Buddha tua, bisakah teknik ini memungkinkan jiwa baru dilahirkan dari mayat? Buddha Brahma berkata sambil tersenyum, bahkan jiwa baru dapat dilahirkan dari mimpi ilusi, apalagi mayat. Petik 2. Heaven Duke menyelidiki dan berkata, tetapi Anda tidak pernah memberikan teknik ini, kitab suci yang Anda bagikan adalah semua kitab suci agama Buddha lain yang Anda pahami dalam mimpi Anda. Petik 2. Buddha Brahma menghela nafas. Aku sudah memberikannya sebelumnya. Petik 2. Dia berkata dengan tenang, selama tahun nagahan, Yang Mulia Yun pernah menemukan saya dan berkata bahwa umat manusia berada dalam krisis. Dia mengatakan bahwa seorang praktisi yang kuat diperlukan untuk memberikan harapan kepada umat manusia. Dia ingin menyamar sebagai beberapa orang, beberapa orang yang sudah menghilang tanpa jejak. Jadi, saya memberi dia teknik yang baru dibentuk dan tidak matang. Dia mengembangkan teknik saya dan menyamar sebagai Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Kin. Petik 2. Dia melirik Kinmu dan berkata, dia juga menyamar sebagai Yang Muliamu. Petik 2. Hati Kinmu sedikit bergerak, dan dia menyelidiki, apa makna Buddha Tua. Bakat Yang Mulia Yun sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Taoistua dan saya. Lagi pula, dia adalah salah satu dari sembilan agung surgawi agung yang menerima berkat dari para dewa kuno. Setelah menerima teknik saya, dia menyempurnakannya, dan pikirannya yang tidak biasa bahkan lebih menakjubkan dari saya, Sang Pendiri. Petik 2. Buddha Brahma berkata, dia meniru ketiga surgawi ini dengan sempurna, dan itu memang membawa harapan besar bagi umat manusia. Namun, dia masih mati dalam pertempuran sesudahnya. Saya tidak tahu apakah teknik yang dia tingkatkan diturunkan atau tidak. Petik 2. Hatikinmu bergetar hebat, dan dia mengerti apa yang dimaksud Buddha Brahma. Seseorang memiliki seni surgawi yang berasal dari teknik Buddha untuk menciptakan ibu pertiwi lainnya. Mungkinkah aliansi surga? Tanyanya dengan suara rendah. Surga duke dan earth count saling memandang di mata, dan mereka tenggelam dalam keheningan. Mereka tidak berbicara sepatah katapun. Buddha Brahma berkata, itu mungkin bukan aliansi surga. Setelah Yang Mulia Yun meninggal, teknik yang dia perbaiki juga bisa bocor dari aliansi surga. Bagaimanapun, semua terjadi begitu lama. Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di aliansi surga. Petik 2. Kinmu menganggup dengan lembut dan mengucapkan terima kasih kepada para tetua sebelum menarik kembali kesadarannya. Apakah Buddha akan pergi? Heaven Duke menatap langit dan bertanya, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk pergi, jika Anda tidak pergi, anak ini akan meletakkan daun willow lagi. Petik 2. Buddha Brahma berkata sambil tersenyum, jika kalian tidak pergi, aku tidak akan pergi. Petik 2. Gritsun Soverein berkata dengan takut-takut, aku ingin pergi, tapi aku tidak berani. Kaun Bumi Lava menghiburnya, kemana lagi kamu bisa pergi? Apakah kamu tidak hanya akan kembali ke Yudhu? Bagaimana Yudhu lebih menarik daripada di sini? Ekspresi Gritsun Soverein berubah pucat, dan dia mengerutu, kalian adalah orang-orang yang bersenang-senang di sini, aku belum pernah menikmati hari di sini. Aku selalu takut bahwa suatu hari aku akan dimakan oleh Tuan Kecil Yudhu itu. Petik 2. Kinmu menunggu sebentar. Ketika Heaven Duke, Earth Kaun, dan yang lainnya tidak meninggalkan mata ketiganya, baru kemudian dia menutupinya dengan daun willow. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat diam-diam di bumi pertiwi ini. Di belakangnya, tak terhitung setengah dewa telah berlutut dan menyapa secara serempak. Kami memberi hormat kepada Ibu Pertiwi. Hidup Ibu Pertiwi. Petik 2. Para dewa dan setan dari dunia lain juga berlutut dengan tubuh gemetar. Mereka tidak berani melakukan gerakan sembrono. Selama era Kaisar Tinggi, Ibu Pertiwi adalah setengah penguasa di alam primordial. Meskipun itu sedang diperintah oleh Kaisar Tinggi Surgawi Utara atas nama, dia sebenarnya yang mengendalikan setengah dari alam primordial. Saat itu, bahkan tidak ada satu raspun yang berani memberontak di bawah pemerintahannya. Tentu saja, Kaisar Langit Selatan Surgawi adalah pengecualian. Kaisar Tinggi Selatan Surgawi-surga bahkan bisa membagi alam primordial menjadi dua dan memerintah selatan, melawan Ibu Pertiwi. Adapun alasan di balik ini, itu bukan apa yang orang luar akan tahu. Ada juga cukup banyak yang tidak berlutut di Ibu Pertiwi. Kin Mu, Gong Sun Yan, Feng Qiyun, dan naga Kilin semuanya berdiri tegak. Hanya air Kilin yang tertunduk dan menggigil. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Ekspresi Dewa Merah Kisiyu berubah, dan dia mengangkat sitarnya. Dengan tangan menggenggam sitar, dia gagah dan tampak tangguh saat dia membuat klaim sama dengan Ibu Pertiwi. Divine Knife Luo memimpin para pemuda pengawal elit roh ke punggungnya, dan mereka meledak dengan aura mereka. Pisau surgawi di sarungnya mulai berdering. Mereka berasal dari surga selestial ekstrateritorial yang sama, dan meskipun mereka milik istana selestial yang berbeda, jarang mengganggu satu sama lain dan bahkan memiliki sedikit konflik dari waktu ke waktu, mereka harus bekerja sama ketika menghadapi Dewa Kuno seperti itu. Baikuer juga tidak pernah berlutut. Sebagai Kaisar Tinggi Pedang Dewa, dia adalah yang tersisa dari Kaisar Tinggi Selatan Surgawi-surga, jadi dia tidak perlu berlutut ke Ibu Pertiwi sama sekali. Cendekia juga tidak pernah berlutut. Selama era pendirian Kaisar, sudah tidak ada Ibu Pertiwi. Selain itu, dia bahkan tidak berlutut ketika bertemu dengan Founding Emperor, jadi mengapa dia harus di depan Ibu Pertiwi? Di bawah pohon primordial yang mengjulang tinggi, Ibu Pertiwi memandang rendah semua orang seolah-olah sedang memandangi semut. Suasana Dewa Kuno yang lahir dari surga dan bumi begitu besar dan menakutkan sehingga tidak ada yang berani memikirkan hal-hal yang memberontak. Ibu Pertiwi memandangi mereka dan tidak berbicara. Semakin dia diam, semakin takut para Dewa yang hadir. Menarik. Petik 2 Tiba-tiba, sebuah tawa memecahkan keheningan. Cendekia mengayunkan kipas bulunya dan berkata sambil tersenyum, baru saja ada perkelahian dengan murid sejati Ibu Pertiwi, yang menyebabkan kekacauan yang cukup besar. Lu Zheng, haruskah ada pertarungan antara Ibu Pertiwi yang asli dan palsu sekarang? Petik 2 Keledai itu begitu bahagia sehingga dia melengkungkan bibirnya dengan tawa. Aang-aang-aang. Tawa keledai itu sangat menusuk ke telinga. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mengapa tidak bisa ada pertarungan antara Ibu Pertiwi yang asli dan palsu? Bab 789 banding 789 Suara ini datang dari bawah tanah dan sepertinya bergerak dengan cepat. Suara itu mencibir dan berkata, menebang pohon primordialku, menikam jantungku dengan pedang, merebut tubuh badanku, menggunakannya untuk membangkitkan jiwa palsu. Sayang sekali bahwa setelah pohon primordial tumbang, ia menjadi pohon tanpa akarnya. Dilahirkan dari pohon tanpa akar, Anda tidak akan pernah menjadi Ibu Pertiwi yang baru. Palsu akan selalu palsu, itu tidak akan pernah menjadi nyata. Ketika Kinmu mendengar ini, dia segera menamparkan kepala naga Kilin dan berteriak lembut. Naga berlemak, berbalik, dan lari. Reaksi naga Kilin cepat, dan dia segera berbalik untuk berlari. Kilin air yang berlutut di tanah masih berpegangan pada tali, dan ia jatuh ketika diseret ke tanah. Dia masih tidak melepaskan talinya. Yang mulia yu buru-buru berkata, Asui, larilah bersama. Petik 2 Kilin air kembali ke akal sehatnya dan melepaskan tali. Sambil mengguncang tubuhnya, ia berubah kembali ke bentuk aslinya dan mengikuti naga Kilin. Feng Qiyun buru-buru berkata, Suara di bawah ini adalah milik Ibu Pertiwi. Mengapa kita berlari? Berhenti? Aku ingin berurusan dengan Ki Siayu, pelacur kecil itu. Petik 2 Tepat saat dia mengatakan itu, tanah bergetar hebat. Kesedihan dan kesedihan bisa terdengar dalam tawa yang datang dari bawah tanah. Kamu tidak tahu mengapa aku dikenal sebagai Ibu Pertiwi. Kekuatan Ibu Pertiwi tidak berasal dari batang dan mahkota yang berada di atas permukaan, kekuatan itu berasal dari akarnya. Petik 2 Naga Kilin yang berlari dengan marah tiba-tiba melihat tanah di bawah kakinya terbelah. Tak terhitung banyaknya akar besar menggeliat di bawah tanah, dan mereka bola balik seperti naga besar berwarna coklat gelap. Seluruh Ibu Kota Jade tiba-tiba jatuh ke tanah. Banyak setengah dewa, dewa, dan iblis yang masih berlutut di tanah jatuh ke celah besar ketika mereka tidak berhasil bereaksi pada waktunya. Mereka ditangkap oleh akar-akar yang menggeliat dan menelan, menghilang ke tanah. Awan api tumbuh di bawah Sol Naga Kilin ketika dia membawa semua orang dan mencoba yang terbaik untuk terbang ke atas. Orang-orang di dunia hanya berpikir pohon primordial itu besar, tetapi mereka tidak tahu bahwa pohon primordial hanya sebagian kecil di atas permukaan. Bagian yang benar-benar besar adalah akarnya, akar primordial yang seratus kali lebih besar dari pohon primordial. Petik 2 Suara di bawah tanah semakin marah. Jade Capital City sudah benar-benar dimakamkan, dan bukan hanya itu, tetapi seluruh istana langit juga tenggelam dari gempa. Api tiba-tiba keluar dari bawah tanah dan mencapai langsung ke awan. Pilar-pilar lava yang bahkan lebih luas dari gunung-gunung berputar dengan geram. Feng Qiyun melihat pemandangan ini dengan linglung, dan dia hanya melihat setengah dewa, dewa, dan setan yang tak terhitung jumlahnya terbang di antara pilar-pilar ini. Mereka mengeksekusi semua jenis seni surgawi ketika mereka mencoba melarikan diri dari tempat itu. Naga kilin dan kecepatan kilin air telah mencapai ekstrim, tetapi magnetnya tiba-tiba terlempar ke dalam kekacauan. Tubuh mereka menjadi sangat berat, yang menyulitkan mereka untuk terbang. Di langit, tidak peduli apakah itu dewa, setan, atau pembudi dayaki, semua orang jatuh. Jenis kejatuhan ini sangat aneh. Mereka tidak jatuh langsung ke tanah, dan sebaliknya, mereka jatuh ke tempat magnet tidak normal. Beberapa jatuh, beberapa jatuh, dan beberapa jatuh secara horizontal. Tiba-tiba, seorang dewa jatuh di samping mereka dan mendarat di udara. Dengan pukulan keras, dewa itu menabrak seni magnetis surgawi kekuatan, dan darah segar langsung meledak. Tulang dan dagingnya terpisah, dan semuanya hancur berkeping-keping. Potongan berat tenggelam ke bawah sementara potongan-potongan cahaya melayang di atas. Kematiannya terlalu menyedihkan untuk dilihat. Dewa itu jelas jatuh ke udara, tetapi seolah-olah dia telah bertabrakan dengan tembok besi yang paling tahan lama. Di sekitar mereka, para dewa dan praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke segala arah, dan tidak ada yang mendarat di tanah. Mereka semua menabrak seni magnetis surgawi dari lima elemen, meledak menjadi bunga yang terbentuk dari darah segar. Itu menyedihkan dan indah. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Kyuyun, sekarang Anda tahu mengapa kita harus lari, kan? Feng Kyuyun linglung. Suara di bawah tanah milik ibu pertiwi, yang hanya memiliki jiwa dan hatinya yang hancur. Namun, dia mengendalikan bagian tubuh yang paling penting dari ibu pertiwi, dan itu adalah akar dari pohon purba. Akar yang ditanam di alam primordial sangat besar, dan tidak diketahui seberapa jauh dan dalam mereka meregang. Kekuatan sihirnya sangat padat. Di permukaan, di bawah pohon primordial itu, bumi pertiwi lainnya memiliki tubuh jasmani. Ketika dia mengeksekusi pohon primordial, pohon yang membentang ke langit bersinar terang. Sinar matahari menyapu ketika sinar matahari berputar dan menari tertiup angin. Mereka menyerang ke tanah. Kedua Mother Earth meledak dengan seni surgawi mereka, dan Jade Capital City telah lama menghilang. Hanya badai yang terbentuk oleh gaya magnet yang tersisa, badai yang mengubah ruang. Kin Mu melihat situasi lebih awal, dan dengan demikian, dia masih dianggap cukup aman. Namun, dia juga tidak bisa berurusan dengan magnet kuat yang tidak normal ini, jadi dia segera memutuskan untuk mengaktifkan seni surgawi teleportasinya. Dia menyapu semua orang dan berteleportasi. Pada saat berikutnya, mereka muncul ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba, kekuatan magnet meledak di bawah kaki mereka, dan sinar magnetisme surgawi yang keras berkelok-kelok di langit seperti sinar matahari yang menyilaukan. Dimanapun cahaya berlalu, para dewa, iblis, dan praktisi seni surgawi yang kuat akan jatuh tak terkendali ke arah sinar surgawi, menyebabkan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Melihat dari jauh, seolah-olah keberadaan yang kuat ini telah mengambil inisiatif untuk bertabrakan dengan sinar surgawi itu. Ini hanyalah pembantaian. Namun ini hanyalah akibat dari tabrakan antara ibu pertiwi di atas permukaan dan ibu pertiwi di bawah permukaan yang melibatkan mereka. Kedua ibu pertiwi ini tidak bergerak secara langsung pada para dewa ini. Kemampuan mereka terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka mengendalikan kekuatan magnetisme, dan ketika mereka bentrok, gaya magnet itu sangat keras sehingga bencana dibawa ke orang-orang di sekitarnya. Kekuatan surgawi dari magnetisme adalah kekuatan paling mendasar di dunia. Itu adalah kekuatan yang paling primitif dan juga yang paling menakutkan. Sebagai perwujudan kekuatan semacam ini, kekuatan ibu pertiwi tidak bisa lagi diukur dengan menggunakan alam seperti Numinous Sky dan Emperor's Trone. Tidak ada bidang untuk dewa-dewa kuno, hanya ada seberapa kuat atau lemah kendali mereka terhadap dao besar. Alam tidak bisa digunakan untuk mengukur kekuatan mereka. Kinmu buru-buru mengeksekusi seni surgawi teleportasinya berulang kali dan melarikan diri. Dalam beberapa contoh, dia melarikan diri lebih dari 10 ribu mil. Sebagian besar kultifasinya telah habis, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti berteleportasi. Dia membiarkan Kilin Naga berlari dengan kecepatan penuh ke depan. Magnet di sini masih sangat fluktuatif, tetapi ancamannya terhadap mereka sangat berkurang. Budidaya Kilin Naga bahkan di atas Kinmu, jadi itu sudah cukup baginya untuk berurusan dengan. Dia berbalik untuk melihat dan melihat di mana kedua ibu pertiwi telah bentrok. Dia tidak bisa lagi melihat dua keberadaan yang menakutkan itu dan hanya bisa melihat sinar surgawi dari pohon primordial terbang di sekitar dan akar yang tak terhitung jumlahnya yang telah meluncur keluar dari bawah tanah. Selain itu, ada juga praktisi kuat yang terbang di antara cabang dan akar dari dua dewa kuno dan berusaha melarikan diri. Dari waktu ke waktu, orang akan dipukul dan meledak di udara, berubah menjadi gumpalan kabut darah yang meluas keluar. Yang bisa melarikan diri dari sana adalah semua praktisi kuat dengan kemampuan luar biasa. Tiba-tiba, mata Feng Kyuyun berbinar ketika dia melihat Phoenix berkepala sembilan membelah cabang dan akar yang tebal dengan memetik sinar sitarnya. Catatan sitar akan memotong sinar magnet surgawi, yang memungkinkannya melepaskan diri dari medan perang itu. Pelacur Ki Siayu Feng Kyuyun sangat marah dan melompat turun dari kepala naga kilin. Dia berubah menjadi burung hantu api untuk mengepakkannya. Suster Kyuyun, tidak. Kinmu berteriak keras, kembalilah dengan cepat untuk melindungi saya, kultivasi saya hampir di alam hidup dan mati. Kecepatan Feng Kyuyun sangat cepat, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Hanya dua jejak cahaya berwarna-warni yang tersisa di langit. Salah satunya adalah jejak yang ditinggalkan oleh Ki Siayu, dan yang lainnya ditinggalkan oleh Feng Kyuyun. Keduanya adalah praktisi kuat dari Ras Phoenix. Kultivasi Feng Kyuyun sudah di puncak Numinous Sky Rilem sementara Ki Siayu berada di ranah Kaisar Tahtalama. Dia tahu dia bukan pertandingan Ki Siayu dan dengan demikian membawa pedang primordial bumi pertiwi bersamanya. Keringat dingin muncul di dahikinmu, dan dia berkata dengan lembut, ibu bumi membuatmu melindungiku. Gelombang kekuatan magnet datang berguling, dan kekuatan aneh semacam ini merusak tanah dan ruang. Ini menyebabkan gunung-gunung bergerak naik turun seperti ombak saat mereka bengkok. Kinmu dengan cepat mengeksekusi overload body tree elixir teknik dan melindungi tubuhnya sendiri. Banyak dewa dan setengah dewa menangkap mereka dan melarikan diri ke segala arah. Dari waktu ke waktu, seseorang akan terpukul oleh sinar magnet surgawi acak dan akan menyusut menjadi bola daging dalam sekejap mata. Kemudian, mereka meledak dengan keras, berubah menjadi kabut darah. Kinmu melihat ke belakang dan menatap gugup pada cahaya, membuat kilin naga menghindarinya. Tepat pada saat ini, ombak yang sangat menakutkan datang dari tempat kedua ibu pertiwi bertempur. Tanah bergetar seperti sepotong kain, dan gunung-gunung bergerak naik turun. Di tengah pertarungan, sinar surgawi dari magnet seperti bola cahaya yang meluas dengan cepat. Dimanapun berlalu, pegunungan tampak seperti lukisan tiga dimensi yang tertahan di bola. Bola cahaya menakutkan itu berkembang dengan kecepatan yang menakutkan dan mendekat pada mereka. Kecepatan seperti itu tak terhitung kali lebih cepat dari kecepatan terbang naga kilin. Kinmu merasakan rambutnya berdiri. Kita tidak bisa lari lagi. Apakah kemampuan ibu pertiwi yang sudah mati dan ibu pertiwi yang baru lahir dari tubuh yang cacat begitu mengerikan? Kakak, pinjamkan aku kekuatanmu. Dia melepas daun willow dan berteriak. Tubuhnya membuncit terus-menerus ketika kekuatan surgawi yudu mengalir. Bahasa yudu samar terdengar di sekitar tubuhnya, dan itu aneh dan di luar pemahaman. Tidak jauh dari sana, Raja Naga Leluhur dan yang lainnya yang telah melindungi sekelompok setengah dewa berteriak ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Bekerja sama untuk bertahan melawan dampaknya. Aura semua orang bertabrakan bersama ketika mereka masing-masing mengeksekusi seni surgawi mereka. Raja Naga Leluhur berubah menjadi naga tua dengan tubuh jasmani yang sangat besar. Tubuh naganya membungkus erat klan-klannya, dan dia membuka mulutnya untuk meludahkan Manik Naga. Manik-Manik Naga menabrak sinar magnet surgawi saat ia berteriak. Semua orang menyerang titik ini bersama-sama. Jika kita membuat lubang besar dalam seni surgawi ini, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Petik 2 Praktisi kuat lainnya mengeksekusi apa yang mereka bisa dan melemparkan seni surgawi yang besar tepat di belakang Manik Naga. Kinmu berdiri di depan naga dan sisanya untuk melindungi mereka. Dengan enam lengannya bergerak naik dan turun, mereka seperti lengan yang tak terhitung jumlahnya yang akhirnya membentuk pukulan untuk menyerang ke depan. Bola terbentuk dari sinar surgawi dari magnetisme yang membawa gunung-gunung berat untuk berbenturan dengan seni surgawi mereka, dan bola itu tampaknya berhenti sejenak dalam sekejap sebelum menelannya. Kinmu mendengar ledakan keras gunung pecah di samping telinganya, dan dia diangkat oleh kekuatan yang sangat besar. Dia terlempar ke belakang. Dia memiliki tiga kepala dan enam tangan, jadi dia meraih kilin naga dengan satu tangan dan meraih kilin air dengan tangan lain. Lengannya yang lain meraih yang mulia Yu dan Gongsun Yan sebelum dia terpesona oleh sisa-sisa seni surgawi kedua ibu Pertiwi. Akhirnya, setelah dampak ini, gunung-gunung dan tanah yang terdistorsi akhirnya kembali normal. Kinmu melengkungkan tubuhnya saat dia ditekan oleh gunung besar dan merangkak naik dari dasar gunung. Gongsun Yan, Yang Mulia Yu, dan semua orang berjalan keluar dari bawah tubuhnya sambil gemetar ketakutan. Kinmu menyebar bentuk berkepala tiga dan enam lengan dan menyusut kembali ke ukuran normal. Dia merasakan ketakutan yang berlarut-larut saat dia memeriksa sekeliling. Di mana pandangannya bisa melihat, gunung-gunung telah runtuh ke kiri dan kanan seolah-olah badai dahsyat telah menembus hutan. Adapun di mana naga leluhur dan yang lainnya yang telah bekerja bersama mereka di saat kekacauan, mereka tidak tahu. Setengah dewa itu adalah leluhur dari ras mereka masing-masing, dan mereka memiliki kemampuan yang kuat yang tidak lebih lemah dari Feng Qiyun. Mereka mungkin baik-baik saja. Adik laki-laki yang nakal, meminjam kekuatanku, membuatku harus membayar mahal. Petik 2 Di tanah kata Qin, aura Qin Feng Qing putus asa dan lesu. Dia sedikit geram. Aku harus memakan dewa-dewa hantu itu untuk memulihkan vitalitasku. Qin Mu telah meminjam kekuatannya untuk bertabrakan dengan efek samping dari seni surgawi kedua ibu Pertiwi. Efek sampingnya terlalu kuat, dan bahkan, tuan kecil dari Yudhu tidak bisa menerimanya. Qin Mu buru-buru menempelkan daun willow dan memeriksa tubuhnya dan semua orang. Dia menghela nafas lega, itu semua luka yang dangkal, tidak ada yang serius. Petik 2 Gongsun Yan buru-buru berkata, mari kita cepat menemukan ibu bumi. Kemampuan Mother Earth palsu itu agak kuat. Aku ingin tahu apakah Mother Earth baik-baik saja. Petik 2 Qin Mu mengangkat kepalanya dan berkata, kita tidak bisa kembali lagi. Istana duniawi mungkin terkubur jauh di alam primordial. Bahkan jika itu tidak hancur, kami juga tidak dapat menemukan di mana itu. Kita hanya bisa menunggu ibu Pertiwi datang untuk mencari kita. Ini bukan tempat yang bagus untuk tinggal lama, kita harus pergi sesegera mungkin. Fatih Dragon, bisakah kamu masih berjalan? Petik 2 Fatih Dragon menyatukan dirinya dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung yang ditikam pada sudut di tanah di depannya. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Qin Mu mengikuti garis pandangannya dan melihat seorang gadis duduk di puncak gunung yang miring itu. Lengannya memeluk lututnya, dan dia memandanginya sambil tersenyum. Dia tidak lain adalah murid ibu Pertiwi lainnya. Pakaiannya segar dan sama sekali tidak terlihat menyedihkan. Dia tidak seperti Qin Mu dan sisanya yang semuanya tertutup tanah, seolah-olah efek samping itu sama sekali tidak berarti baginya. Qin Mu mengungkapkan senyum dan berkata dengan santai, Kakak senior, kami berdua adalah murid bumi Pertiwi, namun saya tidak tahu bagaimana cara memanggil Anda. Petik 2 Gadis itu berdiri dan berkata sambil tersenyum, sebagai kedua murid dari ibu Pertiwi, saya sudah lama mendengar reputasi Chult Master Qin. Alasan mengapa saya keluar dari pengasingan kali ini adalah untuk melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Petik 2 Qin Mu tertawa keras, dan dia mengayunkan tangan kanannya ke arah horizontal. Dengan lima jari terentang, pelet pedangnya disapu dan berubah menjadi pedang terbang di tangannya. Tolong, saya juga ingin melihat kemampuan aliansi surga yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Petik 2 Aliansi surga Gadis itu tertawa terbahak-bahak. Sekte Master Qin tampaknya salah, nama saya Yan Kiling, dan saya bukan dari aliansi surga yang penuh dengan pemberontak dan penghianat. Petik 2 Bab 790 Heaven Alliance yang penuh dengan pemberontak dan penghianat. Qin Mu bingung jauh di dalam. Ibu Pertiwi pernah mengatakan bahwa aliansi surgalah yang telah membunuhnya. Jiwa buminya telah melarikan diri dengan bersembunyi di akarnya. Ibu Pertiwi juga telah mengungkapkan informasi lain, dan itu adalah setelah aliansi surga membunuhnya, mereka menebang pohon primordialnya. Menurut dua informasi ini, Qin Mu dapat menyimpulkan bahwa pohon primordial telah mendarat di tangan aliansi surga. Ibu Pertiwi lainnya hanya bisa dilahirkan dari pohon primordial oleh orang yang mampu di aliansi surga menggunakan teknik fantastis yang dikembangkan dari mimpi Buddha Brahma memasuki jalan. Namun gadis yang disebut Yan Kiling ini sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan dari aliansi surga. Jika dia bukan dari aliansi surga, maka bunda bumi lainnya tidak dibiarkan oleh aliansi surga, itu dibiarkan oleh orang lain. Sekarang, ini sangat aneh. Mungkinkah aliansi surga yang membunuh ibu bumi saat itu? Namun, bagaimana Mother Earth akan mengira orang yang membunuhnya? Atau mungkinkah setelah aliansi surga membunuhnya, seseorang mengambil pohon primordial dari tangan aliansi surga untuk membiarkan Mother Earth lainnya? Qin Mu bingung. Karena surga aliansi mampu membunuh ibu Pertiwi, mereka pasti memiliki kemampuan yang luar biasa, jadi siapa yang bisa mengambil pohon primordial dari mereka? Namun, saya dapat mencari petunjuk dari gadis ini bernama Yan Kiling. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung miring itu, dan kepadanya, selama Yan Kiling menunjukkan seni surgawi terbaiknya, dia akan meninggalkan jejak yang bisa digunakannya untuk menemukan dalang di belakang punggungnya. Yan Kiling berjalan turun dari gunung dan berkata sambil tersenyum, Chult Master Qin tidak perlu menebak dari mana aku berasal, tidak peduli seberapa pintar kamu, kamu tidak pernah bisa menebak asal usulku. Masih ada hal lain selain melihat Anda, dan itu untuk membawa seseorang pergi. Petik 2. Cahaya di mata Qin Mu tiba-tiba menarik kembali, dan dia bertanya dengan enggan, bahwa siapa yang pergi? Tatapan Yan Kiling tiba-tiba bergerak dari wajahnya ke wajah Gongsun Yan sebelum akhirnya beralih ke Yang Mulia Yu. Lan Yu Tian, Yang Mulia Yu. Petik 2. Dia tertawa lembut, Yang Mulia Yu tidak memiliki masa depan mengikuti Anda, Anda hanya akan menyianyiakan bakatnya. Namun, jika dia mengikuti saya, saya dapat menemukannya sebagai guru terbaik dan sepenuhnya membuka potensinya. Di masa depan, dia pasti akan bersinar terang. Dia terlihat sangat cantik, dan dia memiliki kecantikan yang tidak kalah dengan Nenek Si dan Di Yue. Dia seperti seorang Dewi yang telah jatuh ke dunia fana, namun Kin Mu tidak memperhatikannya. Cahaya surgawi di matanya sebelumnya telah dicadangkan, dan sekarang, bahkan auranya mulai dicadangkan. Naga Kilin memiringkan sisik naganya dengan gelisah dan diam-diam mundur dua langkah. Hewan peliharaan itu tahu yang terbaik. Naga Kilin sangat mengenal Kin Mu. Kin Mu semakin dilindungi, semakin kuat niat membunuhnya. Gadis cantik ini telah menyentuh garis bawah Kin Mu dan menyebabkan keinginannya untuk membunuh Mekar. Kin Mu yang dilindungi seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Dia bisa meledak kapan saja untuk membunuh. Kamu tahu banyak hal. Petik dua. Nadakin Mu kering. Banyak hal yang seharusnya tidak kamu ketahui di usiamu. Ini membuat saya semakin ingin tahu di mana anda berasal. Petik dua. Yan Kilin mengangkat tangannya untuk membelai rambut yang turun di sisi pelipisnya. Dia berkata sambil tersenyum, aku akan mengalahkanmu dan membawa Celestial Yang Mulia Yu pergi. Bagaimana kesepakatan ini? Yang Mulia Yu bukanlah komoditas. Dialah orang yang paling saya hormati. Petik dua. Nadakin Mu menjadi semakin keras. Seseorang meninggalkannya di tanganku, dan bahkan tanpa hubungan ini, aku tidak akan pernah mentolerir siapapun yang ingin memperlakukannya sebagai alat, memperlakukannya sebagai komoditas. Petik dua. Yan Kilin menatapnya dan memiringkan kepalanya untuk berpikir sebelum berkata, kamu tampaknya memiliki masalah besar, kamu tampaknya tidak hanya menjadi Master Chult Kin dari perdamaian abadi. Jika anda murni Chult Kin Master, anda tidak akan memiliki perasaan seperti itu untuk Yang Mulia Yu. Petik dua. Kin Mu berkata dengan acuh tak acuh, Fatih Dragon, bawa mereka dan pergi lebih jauh. Petik dua. Naga Kilin merasa seolah-olah dia dibebaskan dari beban besar dan buru-buru membawa Gongsun Yan, Yang Mulia Yu, dan Kilin air sejauh mungkin. Dia berkata dengan lembut, Guru Kultus marah, mari kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini agar kita tidak terlibat dengannya. Petik dua. Gongsun Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika kita menyerangnya bersama dan mengeroyok murid dari Ibu Pertiwi palsu ini, bukankah kita bisa mengalahkannya? Kenapa kita harus pergi? Naga Kilin berkata dengan lembut, apakah kamu lupa tentang wanita lain di sekitar gadis yang tersenyum itu? Gongsun Yan tertegun sejenak dan baru kemudian dia mengerti. Wanita yang dia bicarakan adalah pelayan di samping Yan Kiling. Naga Kilin berkata, kemampuan para pelayan itu mungkin tidak kalah dengan Feng Qiyun, jika tidak, bagaimana Yan Kiling bahkan bertahan sampai di sini. Dia akan lama hancur berkeping-keping oleh seni surgawi dari kedua Ibu Pertiwi. Wanita-wanita itu mungkin ada di dekatnya. Jika kita bergegas bersama, bagaimana mereka bisa duduk diam? Jika kami bertarung sebagai grup, kami jelas bukan tandingan mereka. Niat Chult-Chult adalah agar kita segera meninggalkan tempat ini dan tidak menunggunya. Kilin air berkata, tapi dia menyuruh kita pergi lebih jauh dan tidak meminta kita pergi. Petik dua. Naga Kilin mencibir dan berkata, kamu tidak tahu apa yang dipikirkan Guru Chult. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah untuk menurunkan penjaga wanita-wanita itu agar mereka tidak tahu bahwa kita mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Ketika mereka sadar, kita akan lama hilang. Alasan mengapa Chult Master melakukan ini sebenarnya untuk keselamatan Tuhanmu. Petik dua. Yang mulia Yu bertanya dengan cemas, kalau begitu, apakah kakak saya akan berada dalam bahaya? Tentu saja akan ada bahaya, tetapi kita tidak perlu menanyainya. Petik dua. Naga Kilin dengan cepat berkata, yang dalam bahaya sekarang adalah gadis itu, keinginan Chult Master untuk membunuh telah terbangun. Petik dua. Gongsun Yan meledak kaget, adik perempuan itu sekarang terlihat sangat cantik, apakah dia mampu mengambil nyawanya? Naga Kilin membawa mereka untuk pergi dengan cepat ketika dia berkata, di mata Chult Masters, dia tidak cantik sama sekali, jadi dia tentu saja bisa. Petik dua. Gongsun Yan berkata dengan serius, tapi dia benar-benar cantik, bahkan aku merasa rendah diri. Petik dua. Naga Kilin meminjam gunung-gunung yang telah jatuh di segala sudut untuk menyembunyikan tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dadanya kecil, Chult Master tidak menganggap gadis dengan dada kecil itu cantik. Petik dua. Mata Gongsun Yan melebar, dan dia menunduk untuk melihat. Meraih pakaiannya, matanya tampak sedikit kecewa. Di bawah puncak miring, aurakin mustabil dan tidak bocor sama sekali. Tidak ada kidan darah yang keluar juga, semuanya tenang. Mata indah Yan Kiling berkedip, dan dia tidak tahu mengapa Kinmu tiba-tiba menjadi begitu biasa. Seolah-olah dia telah menjadi orang biasa. Tiba-tiba, dia menyadari. Sepenuhnya dipesan, ini Marsial Dao. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, ledakan keras terdengar di samping telinganya. Kinmu bergerak 300 meter dalam satu langkah dan datang ke wajahnya. Udara di antara mereka dikompresi menjadi zat fisik dan langsung hancur seperti kaca. Di balik dinding udara yang hancur adalah wajah Kinmu yang masih seperti sumur tua. Dia tidak punya emosi. Yan Kiling heran dan membalik ke belakang dengan anggun. Bergerak secara channel ke langit, dia datang ke puncak gunung miring itu dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu murid bumi pertiwi? Mengapa Anda menggunakan seni surgawi dari Marsial Dao? Saat dia mendarat di puncak, dia merasakan kehangatan di punggungnya. Kinmu sudah di belakangnya, bersandar di punggungnya. Dia telah tiba di puncak bersamaan dengan dia. Teknik pertempuran pasti membunuh di Marsial Dao. Yan Kiling tertawa kecil, dan sinar surgawi magnetiknya meledak untuk membentuk dua pisau surgawi magnetik. Kinmu bergerak dengan gerakan kaki yang sangat indah, dan sinar pedang yang dingin di tangannya berbinar saat dia menikam pedang demi pedang ke titik-titik kosong. Saat dia bergerak, Yan Kiling takut menunjukkan hatinya kepadanya, jadi dia bergerak juga, dan tempat-tempat kosong yang menusup Kinmu adalah lokasi berikutnya di mana dia akan menggeser tubuhnya. Dentang, dentang, dentang. Suara tabrakan yang tak tertandingi terdengar ketika pisau surgawi magnetiknya menari-nari. Setiap kali, dia bisa dengan tepat memblokir dari mana cahaya pedang itu berasal dan memaksanya kembali. Pedang di tangan Kinmu tiba-tiba terbelah dari satu menjadi dua dan dari dua menjadi empat. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi beberapa ribu pedang terbang yang mengelilingi mereka berdua. Dia seperti dewa seribu tangan yang terus berganti pedang, dan pedang terbang di udara juga terus menyerang Yan Kiling dari sudut yang berbeda. Gerakan pedang yang dilakukan oleh masing-masing pedang terbang sebenarnya berbeda satu sama lain. Yan Kiling mengayunkan pisau, dan pisau surgawi terbang keluar dari pisau surgawi magnetiknya untuk berbenturan dengan pedang terbang di udara. Puncak-puncak gunung yang miring ini hanya beberapa hektare. Pria dan wanita muda itu bergerak di puncak dengan anggun seperti kupu-kupu yang berkibar-kibar sementara cahaya dan bayangan berbenturan di sekitar mereka. Setiap contoh sangat berbahaya. Teknik yang pasti membunuh dari sekolah teknik pertempuran dilepaskan dengan sempurna oleh mereka, dan meskipun itu berbahaya, itu memiliki jenis kecantikan yang tidak biasa. Tiba-tiba, kedua tubuh mereka terpisah, dan Kinmu berbalik. Tidak ada lagi pedang terbang di tangannya, dan dia menekan ke depan dengan kedua telapak tangan. Rangkaian magnet yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar telapak tangannya, dan sinar surgawi magnetik meledak. Krune yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi galaksi yang dibentuk oleh miliaran bintang. Sinar surgawi magnetik melonjak antara masing-masing dan setiap bintang, dan itu adalah seni surgawi Nenesi, yang dipelajari olehnya dengan satu pandangan. Nenesi telah menggunakan seni surgawi semacam ini untuk menghubungi inti dari membuka segel alam primordial. Ini menghasilkan perubahan besar di langit dan bumi, memungkinkan alam primordial untuk muncul kembali. Seni surgawi ini adalah seni surgawi yang hebat dari pengejaran grani si tentang dao magnetisme. Ketika Kinmu mengeksekusinya, kekuatan magnet yang sangat menakutkan menekan segala sesuatu. Puncak miring menderita dari tekanan yang tak terbayangkan dan terus-menerus tenggelam ke tanah. Yan Kiling berbalik pada saat yang sama dan berkata sambil tersenyum, Mother Twelve Dao. Dia mendorong dengan kedua telapak tangan juga dan meledak dengan seni magnetis surgawi. Gadis ini sebenarnya bertarung langsung dengan Kinmu. Keduanya berlari ke depan dengan cepat dan saling bentrok. Ketika telapak tangan mereka bertabrakan, magnet berubah menjadi cahaya untuk meledak dari telapak tangan mereka. Dengan disiram, puncak gunung yang miring ini diiris. Setengah lainnya dari puncak gunung di bawah kaki mereka tenggelam dengan marah ke tanah. Rambut Kinmu bergegas ke udara dari amarahnya saat dia meraung. Tiba-tiba, kidan darah di belakangnya mengalir keluar, dan itu seperti lautan darah muncul di belakangnya. Kidan darahnya terangkat ribuan kali lipat dalam sekejap itu. Kaisar besar satu dao jalur marsial. Yan Kiling heran. Wanita ini tidak bisa bereaksi. Kinmu menarik telapak tangannya dan mengubahnya menjadi kepalan untuk memukulnya. Lautan kidan darah di belakangnya meledak dan berubah menjadi vitalitas untuk bergerak maju. Yan Kiling mendengus saat dia terbang mundur. Di langit, penampakan Kinmu yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan segera setelah itu, setiap penampakan Kinmu menyerangnya dengan seni surgawi yang berbeda dari jalur bela diri. Ledakan. Di pinggang gunung agung lain, ada lubang seukuran manusia, dan jejak tangan besar muncul di atas lubang seukuran manusia ini. Tinju itu menabrak tubuh gunung dan menyebabkannya bergetar beberapa kali. Tubuh Kinmu muncul di depan lubang ini dan mengangkat jari untuk menekan jantung alisnya. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan berkumpul menjadi pelet pedang di depannya. Jari pedang Kinmu menusuk, dan cahaya pedang yang membentang 10 mil menusuk melalui lubang di gunung ini, menembak keluar dari sisi lain. Cahaya pedang yang cemerlang itu seperti pilar cahaya yang terang sampai ekstrim. Pedang daos dao wan. Suara Yan Kiling datang dari sisi lain gunung. Murid Kinmu berkontraksi dan mengangkat daun willow. Mata ketiganya terbuka, dan seberkas cahaya melesat keluar dari mata ini. Sinar itu mengikuti dengan cepat setelah cahaya pedang. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan mudra. Prisma api surgawi berlari keluar ke segala arah untuk membombardir Yan Kiling, yang berada di sisi lain gunung. Dao besar dari Yudus Dao 23, dao besar dari Suandus Dao 2. Di antara gemuruh yang mengerikan, suara Yan Kiling terdengar jelas. Kultus guru, seni surgawi Anda benar-benar luar biasa. Kalau begitu, apa kamu pernah melihat dao wan sebelumnya? Petik 2 Terima kasih telah menonton!